Berpura-pura menderita amnesia, katakan saja kamu salah mengira Kyaosue sebagai Tian Ran saat kamu bersamanya. Siaosue menyarankan. Lalu lain kali kamu bertemu Kyaosue, apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu salah mengira Tian Ran sebagai Kyaosue ketika kamu bersama Tian Ran? Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang memintamu menjadi serakah dan menemukan dua? Kamu meminta pemukulan. Apakah itu intinya? Bukan begitu. Tidak bisakah kamu belajar dariku? Lihatlah betapa setianya saya. Ya, Momo kecilmu memang setia padamu. Ah, kami sepakat untuk tidak membicarakan Momo kecil. Muyu, kenapa kamu tidak memberitahu Tian Ran bahwa Raja Iblis Keraputi ingin menjadi ayah mertuamu karena bakatmu? Begitulah caramu menjadi mertua. Lagipula, kamu adalah anak laki-laki yang baik di mata orang yang lebih tua dan suami teladan di mata para gadis, bukan? Kepala desa butua sangat puas dengan Muyu. Dia bahkan tidak berkedip ketika memuji Muyu. Setiap kali kepala desa butua memuji Muyu, Muyu akan merasa malu. Dia menganggup dan berkata, Kakek kepala desa, kamu paling mengenalku. Tapi monyet berbulu tua selalu ingin menjadi mertuaku. Dia selalu ingin memanfaatkanku. Sebaliknya, monyet berbulu tua membenci Muyu. Dia selalu ingin memarahi Muyu. Xiao Suai mencibir. Dia gila, apakah aku menyukai Xiao Suai atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia cemas seperti monyet. Dia monyet, keraputi besar. Muyu tinggal di tempat kepala desa butua untuk waktu yang lama. Dia mendiskusikan segala macam penjelasan dengan kepala desa butua dan Xiao Suai, tetapi kebanyakan ditolak oleh Muyu. Kepala desa butua selalu bisa memprediksi masa depan dunia budidaya, namun jika menghadapi masalah seperti ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak memiliki pengalaman dalam menjalin hubungan, jadi sebagian besar sarannya mengenai hal ini tidak realistis. Xiao Suai sangat setia pada makanan, jadi sarannya hanya akan menjadi penghalang bagi Muyu. Ketiga orang tidak senono itu berdiskusi lama sekali tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, Muyu merasa lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya itu akan menunjukkan lebih banyak ketulusan. Saya pikir Tian Ran akan tersentuh oleh kejujuran saya. Semua orang menyukai pria muda yang jujur, kata Muyu sambil mengelus dagunya. Xiao Suai mengerutkan bibirnya dan berkata, lupakan, hanya mereka yang tampan yang bisa dipercaya. Ambil saya misalnya, Anda tidak bisa melakukan itu. Muyu sangat ingin menghajar Xiao Suai yang narsis sampai mati. Kejujuran adalah suatu kebajikan, tapi terkadang kebohongan putih lebih baik. Hari sudah gelap, jika kamu tidak kembali sekarang, mereka akan khawatir. Kamu harus segera kembali. Jangan biarkan Tian Ran menunggu terlalu lama. Desak kepala desa Bu Tua. Baiklah. Setelah meninggalkan Arai Hall, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang terlihat di langit. Angin malam sepoi-sepoi, dan sangat menyenangkan. Muyu berpikir bahwa Tian Ran masih berada di istana, jadi dia terbang menuju istana. Rumah itu terang-benderang. Banyak tempat difraksi Arai yang merupakan Arai, dan hal-hal yang digunakan untuk penerangan dapat diwujudkan dengan Arai. Ketika dia tiba di aula istana, dia menemukan Mu Tian He sedang tertawa terbahak-bahak. Tian Ran tampak mengobrol gembira dengan Mu Tian He. Muyu, kamu kembali. Tian Ran dan aku sedang membicarakanmu. Mu Tian He berjalan mendekat dan menepuk bahu Mu Yu sambil tersenyum. Berbicara tentang aku, apa yang kalian bicarakan? Mu Yu diam-diam melirik Tian Ran dan dengan cepat bertanya. Mu Tian He tersenyum dan berkata, ini terutama tentang bagaimana kalian bertemu di masa lalu. Mu Yu, kamu benar-benar beruntung telah menemukan istri yang berbudiluhur. Tian Ran terkikik dan berkata, kakek, kamu terlalu memujiku. Semakin Mu Tian He memandang Tian Ran, semakin puas dia. Dia berkata, Mu Yu, Tian Ran sudah memberitahuku untuk tidak menindas Tian Ran seperti itu di masa depan, apakah kamu mengerti? Menindas Tian Ran seperti itu. Wajah Mu Yu dipenuhi keheranan. Tunggu, ada yang tidak beres. Kapan dia menindas Tian Ran? Momo ngomong, kapan dia menindas Tian Ran? Dia jelas-jelas adalah korban yang selalu ditekan ke dinding. Siapa yang menindas siapa? Namun, Tian Ran menjulurkan lidahnya dan berkata, dengan kakek yang bertanggung jawab, Tian Ran jauh lebih nyaman. Terima kasih, kakek. Haha, jangan khawatir, saya akan membicarakannya dengan Mu Yu di masa depan. Aku berangkat dulu. Mu Tian He memandang Tian Ran dengan gembira. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Cucunya luar biasa, dan cucunya juga luar biasa. Sebagai seorang kakek, dia tentu saja bahagia. Sekarang setelah Mu Yu kembali, dia berpikir bahwa dia seharusnya menyiapkan alasan, jadi dia tidak ingin terlibat. Tian Ran sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kakek, terate emas yang kuberikan padamu berasal dari Tian Chi dari Sekte Debu Merah. Kamu harus meminumnya seperti yang kubilang. Itu sangat baik untuk tubuhmu. Oke, aku akan kembali dan mencobanya. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Mu Tian He pergi sambil tersenyum. Kalian berdua, he he, itu benar, Mu Yu terkekeh. Tian Ran sedikit tersipu dan menatap Mu Yu. Mu Yu menunggu Mu Tian He pergi sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan kamu dan kakekku menjadi begitu dekat? Apa yang anda ingin diambil ketika dia kembali? Aku tidak memberitahumu. Tian Ran memeluk suai kecil dan mendengus. Mu Yu merentangkan tangannya dan tidak bertanya lagi. Dia berkata, jika kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Lagi pula, kamu sudah melihat keluargaku. Bagaimana menurutmu? Kakek adalah orang baik, tapi sulit untuk mengatakan apakah kamu orang baik. Kata Tian Ran. Saya sangat perhatian. Bukankah saya orang baik? Mu Yu bergumam. Dia memikirkan bagaimana dia dipuji setinggi langit oleh kepala desa. Dia bahkan tidak mau turun. Ia bahkan menulis buku tebal untuk mempublikasikan prestasinya. Tian Ran menarik telinga Mu Yu. Aku belum menyelesaikan rekening denganmu. Apakah Anda ingin menjelaskan kepada saya tentang masalah mertua? Apakah mertuamu begitu santai? Wajahmu Yu pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari masalah ini, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia memberitahunya tentang masalah Raja Iblis Keraputi yang tidak tahu malu. Pada akhirnya, dia berkata dengan serius, aku berjanji kepadamu bahwa kata, mertua, hanyalah omong kosong yang diucapkan monyet tua berbulu itu. Dia berkulit tebal dan suka menimbulkan masalah. Jika dia berkulit tebal, lalu bagaimana denganmu? Tian Ran mendengus pelan. Mu Yu menyentuh wajahnya. Menurutku kulitku masih relatif tipis. Suai kecil dan aku sama-sama anak yang baik. Ya, ya, kami berdua adalah orang yang berkulit tipis. Kami adalah tipe orang yang bisa dipatahkan dengan cara ditiup dan dicubit. Kami tidak tahan dipuji. Suai kecil berkata dalam pelukan Tian Ran. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit wajah kecilnya. Jarang sekali dia merasa malu. Mu Yu menahan tawanya dan membusungkan dadanya. Dia setuju dengan kata-kata Suai kecil. Tian Ran duduk di kursi dan berkata dengan rasa ingin tahu, tidak masalah. Saya tidak peduli tentang hal-hal itu. Sekarang setelah aku bertemu keluargamu, bukankah sebaiknya kita berdua melakukan sesuatu yang lebih jauh? Ah, lakukan sesuatu lebih jauh. Mu Yu tercengang. Otaknya tidak berputar sejenak. Sang istri telah melihat keluarga itu. Apa langkah selanjutnya? Bukankah itu? Wow, bukankah ini terlalu mudah? Kapan Tian Ran menjadi begitu berterus terang? Apakah ini masih gadis manis dan lugu yang dia kenal? Suai kecil juga berseru, Tian Ran, apakah kamu ingin melakukan sesuatu lebih jauh dengan Mu Yu? Apa lagi? Apakah Anda ingin menunggu? Kata Tian Ran sambil mengangkat bahu. Ekspresinya cukup serius. Mu Yu berkata dengan sedikit gelisah, Aku tidak keberatan, tapi kenapa kamu tiba-tiba? Suai kecil juga berteriak, Ya, bukankah ini terlalu mendadak? Bagaimana kamu bisa mengatakan di depanku bahwa kamu ingin melakukan sesuatu yang memalukan dengan Mu Yu? Mu Yu berharap dia bisa mencekik si pengobrol ini sampai mati. Orang seperti ini harus ditenggelamkan di kandang babi selama 8-10 hari. Tian Ran meraih telinga Suai kecil dan berkata, Hal memalukan apa? Siapa yang ingin melakukan sesuatu yang memalukan dengannya? Maksudku, kita harus menangani masalah dunia kultivasi. 3 dari 8 sekte telah dihancurkan. Jangan bilang kamu tidak ingin melakukan sesuatu lebih jauh. Bukankah kamu baru saja membicarakan masalah ini dengan kakek kepala desa? Jangan bilang kamu tidak sedang mendiskusikan masalah dunia kultivasi. Oh, ini masalahnya. Seperti yang saya katakan, Ya, kami baru saja serius membicarakan masalah dunia budidaya dengan kakek kepala desa. Suai kecil, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Lihatlah apa yang ada di kepala kecilmu sepanjang hari. Anda telah disesatkan oleh si Menwuji. Jika Anda membaca buku-buku porno itu di kemudian hari, saya tidak akan memaafkan Anda. Muyu segera berpura-pura mengkritik Suai kecil dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Tian Ran dengan curiga memandang Muyu dan berkata, Apakah kamu memiliki pemikiran yang sama dengan Suai kecil sekarang? Muyu terbatuk dua kali dan berkata dengan serius, Tidak, tidak, bagaimana aku bisa memikirkan hal-hal itu? Maksud saya adalah, saat ini kami perlu memulihkan diri. Hal-hal berikut ini semuanya ada dalam rencana. Jangan khawatir, aku pemuda yang baik. Oke, setelah kamu meninggalkan Gunung Luocen, kamu juga menjadi jahat. Anda benar-benar memikirkan masalah ini. Tian Ran dengan marah menyelah kata-kata Muyu. Sekilas, dia tahu bahwa Muyu memiliki hati nurani yang bersalah. Muyu buru-buru berkata, Bagaimana bisa? Aku berbeda dari Suai kecil. Suai kecil tidak serius, tapi aku sangat serius. Aku tidak mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentangmu. Apa maksudmu? Ketika Tian Ran mendengar kata-kata Muyu, dia tampak semakin marah. Dia memelototi Muyu dan meletakkan tangannya di pinggangnya, Kamu tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang aku. Maka Anda hanya memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Kiao Sui, bukan? Jangan bilang kamu tidak punya pemikiran apapun tentangku. Muyu membuka mulutnya, tapi dia terdiam mendengar kata-kata Tian Ran. Apa maksud Tian Ran? Kenapa dia terdengar sangat masam? Apakah dia makan buah plum asam? Mengapa nada suaranya berubah ketika dia menyebut Kiao Sui? Namun, ketika Muyu melihat penampilan polos Tian Ran, matanya yang jernih dengan jelas mencerminkan penampilan Muyu. Dia bahkan bisa melihat bulu matanya sendiri di matanya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih muda dan cuek. Di bawah pohon di gunung Luocen, Tian Ran mengajari Muyu teknik menggedor pohon. Pohon beringin yang menyedihkan itu dipukul oleh tangan Tian Ran hingga bergetar dan daunnya jatuh ke tanah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan bulan naik ke dahan. Muyu tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi dia tiba-tiba menarik Tian Ran dan berlari menuju Arai Hall. Sambil berlari, dia berkata, Kamu benar. Kita sudah bertemu keluarga, jadi tentu saja kita harus mengambil langkah selanjutnya. Ayo pergi dan ubah pikiran buruk kita menjadi kenyataan. Apa yang kamu bicarakan? Pikiran tidak pantas apa yang menjadi kenyataan? Tian Ran bertanya dengan cemas. Wajahnya hampir sepenuhnya merah, dan jantungnya masih berdebar kencang. Dia tidak mengerti mengapa Muyu menariknya pergi. Tentu saja tidur di ranjang yang sama dan bermimpi indah bersama. Kata Muyu tanpa menoleh. Seperti yang dikatakan suai kecil, karena ini bukan pertama kalinya dia bertingkah seperti orang mesum, dia sebaiknya melakukan saja. Ah, saya belum memutuskan apakah saya ingin. Lupakan, lupakan. Saat kamu memutuskan, langit akan cerah. Kita harus bergegas. Suai kecil dengan bersemangat mengejar mereka, bagus, aku juga ingin tidur di kasurmu. Aku akan tidur di tengah. 1042 Matahari pagi menyinari sekte arai, dan seluruh sekte arai ditutupi dengan lapisan cahaya yang kuat. Muyu membuka matanya. Gadis dalam pelukannya masih tertidur, dan bulu matanya yang panjang terlihat sangat menawan. Dia turun dari tempat tidur, menutupi Tianran dengan selimut, lalu mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar. Xiao Suai ditipu oleh Muyu untuk tidur di tempat kepala desa Butua dengan babi panggang tadi malam. Kalau tidak, dia pasti akan mengatakan bahwa dia ingin tinggal di kamar mereka untuk ikut bersenang-senang. Muyu meregangkan tubuh dengan malas dan pergi ke gunung tertinggi dari sekte arai. Melihat matahari di timur, dia menjalankan sutra debu jatuh. Dia membuka matanya dan terkejut saat mengetahui bahwa kultifasinya tampaknya selangkah lebih dekat. Hah, aneh, kultifasi saya akan meningkat pesat ketika saya berkultifasi dengan seorang gadis. Muyu merasa dunia ini penuh kejutan. Sekarang budidayanya telah mencapai lapisan ke-6 dari tahap kesengsaraan melintasi, dia sudah menjadi master tertinggi di sekte biasa dunia budidaya. Namun, ia memahami bahwa saat menghadapi panggung Mahayana Istana berunsur 3, kekuatannya masih belum cukup. Kamu sudah bersiap untuk mati, jadi kenapa kamu memilih untuk begitu dekat dengan gadis itu? Tidakkah kamu pikir kamu sangat egois? Suara Gaumang tiba-tiba terdengar di benak Muyu. Muyu duduk di atas batu dan melihat penampilan seluruh sekte arai. Dia bertanya, lalu menurutmu apa yang harus saya lakukan? Kamu harus meninggalkannya dan membiarkan dia menemukan seseorang yang lebih mencintainya daripada kamu. Kata Gaumang. Muyu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menjawab, di dunia ini, kecuali orang tuanya, tidak ada yang lebih menyukainya selain aku. Karena kamu menyukainya, kamu harus memikirkannya dan rela melepaskannya. Sekarang, kamu harus dengan sengaja mengasingkan dia dan membiarkan dia perlahan-lahan berkecil hati padamu dan meninggalkannya. Jika kamu kejam sekarang, kamu tidak akan membuatnya sedih di masa depan. Kata Gaumang. Muyu tersenyum tipis, logika ini terlalu bodoh. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan sekarang. Jika aku mengasingkannya sekarang dan meninggalkannya, kemana dia akan pergi? Berkeliaran di dunia budidaya dan kemudian ditangkap oleh istana tiga kali lipat. Di masa depan, setelah saya menemukan cara untuk menyelamatkan guru dan membangkitkan ayah Deadwood, mereka akan menjaganya untuk saya. Saat itu, saat aku pergi, setidaknya dia punya seseorang yang bisa diandalkan. Gaumang terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau begitu, kamu seharusnya tidak melakukan itu padanya dan biarkan dia berharap. Apa hubungannya itu denganmu? Muyu sengaja memblokir kesadaran Gaumang tadi malam untuk mencegahnya terlibat. Aku dan kamu satu. Suara Gaumang terdengar sangat kesal. Muyu hari ini bukan lagi pemuda di pegunungan Moyun yang dapat dengan mudah diganggu olehnya. Kesadaran Gaumang saat ini tidak bisa melawan Muyu. Tadi malam, dia ditekan dengan kasar oleh Muyu bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia masih memikirkannya. Muyu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyapu celah-celah batu. Rumputan pinus di celah-celah tebing bermekaran dengan vitalitas. Jenis rumput ini sangat ulet dan dapat tumbuh bahkan di puncak yang dingin. Dia memandangi dedaunan lembut rumputan pinus yang mengibaskan embun pagi, lalu tertawa, ini mungkin perbedaan antara kamu dan aku. Gaumang dan Suan Ming saling mengandalkan, menghasilkan perasaan halus antara Muyu dan Kiaosue. Namun, Muyu tahu jika bukan karena pengaruh Gaumang dan Suan Ming, dia hanya akan menyukai Tianran. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah jika menyangkut nasib. Sejak itu terjadi, Muyu tidak suka menghindari apapun. Meski ia telah memilih nasibnya, manusia harus mengalami hidup dan mati. Tidak peduli seberapa besar mereka mencintai satu sama lain, akan ada hari di mana mereka harus meninggalkan satu sama lain. Muyu hanya ingin bergaul dengan tranquility sebelum dia pergi. Gaumang tidak berbicara lagi, dan Muyu terlalu malas untuk mengatakan apapun. Dia berjalan menuruni gunung dan kembali ke Aray Hall, tiba di tempat Kepala Desa Butua. Kepala Desa Butua bangun pagi-pagi sekali dan sedang sarapan. Ketika dia melihat Muyu, dia buru-buru memanggil Muyu. Tadi malam, si tampan memberitahuku bahwa menjadi muda itu menyenangkan. Kepala Desa Butua tertawa dan menggigit kue biji wijen. Dia telah memasak kue ini sendiri. Sekarang, di Aula Aray, Muyu secara khusus membuka ruang baginya untuk memasak untuk Kepala Desa Butua. Kepala Desa Butua adalah manusia biasa, jadi dia perlu sarapan. Kakek, rendah hati, rendah hati. Muyu terkekeh sambil mengambil kue biji wijen dan memakannya dengan susu kedelai. Dia menoleh dan melihat si tampan kecil, yang telah berubah menjadi anak nakal, tidur nyenyak di tempat tidur Butua Kepala Desa. Dia bahkan menendang selimut dari tempat tidur. Dia menganggapnya lucu dan berteriak, waktunya makan. Waktunya makan. Waktunya makan. Si tampan kecil dengan mengantuk merangkak dan terhuyung ke arah mereka. Di tengah jalan, dia hampir tersandung selimut. Dia kemudian duduk di kursi dan menguap. Aroma kue biji wijen membuat si tampan membuka matanya. Si tampan kecil dengan cepat menghilangkan rasa kantuknya dan mulai makan. Aku suka makan kue biji wijen si penipu tua itu. Kata si tampan kecil dengan mulut penuh. Aku juga menyukainya. Aku tumbuh besar dengan memakan kue biji wijen milik kakek. Muyu juga mengisi mulutnya hingga penuh. Dia sudah lama tidak makan makanan enak. Kepala Desa Butua memandang mereka berdua dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menyukainya, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Kakek, apakah aku punya bagian? Tianran juga masuk dari luar. Dia mengenakan gaun hijau hari ini dan tampak seperti peri bunga hijau. Dia cerdas dan imut. Ya-ya, Kepala Desa Butua segera bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambil piring lagi. Tianran juga duduk mengelilingi meja dan mengambil sumpitnya. Kekuatan roh emas menutupi sumpit dan memotong kue biji wijen menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian dia mengambil sepotong kue biji wijen dan memakannya perlahan. Muyu melihat cara makan Tianran yang elegan dan kemudian melihat Kepala Desa Butua dan si tampan kecil yang sedang makan kue biji wijen dengan tangan mereka. Dia juga melihat cara makannya yang santai dan berkata, Tianran, ini tidak seperti gaya makanmu. Anda biasa makan bersama kami di Gunung Luoshen dengan tergesa-gesa. Saat mereka berada di Gunung Luoshen, semua orang harus bersaing satu sama lain saat makan. Mereka akan bertarung dengan sumpit di atas meja dan mati-matian berjuang demi makanan yang dimasak oleh tuannya. Jika mereka terlalu lambat, mereka harus memakan makanan ansu. Oleh karena itu, semua orang makan dengan santai. Tianran sangat lincah dan ceria. Tidak mungkin dia berperilaku baik. Bukankah itu berbeda? Sekarang saya ingin menjadi lebih anggun. Kata Tianran dengan serius. Muyu menyesap susu kedelai lagi dan mengerutkan bibirnya. Kamu menjadi anggun setelah tidur. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa bersikap anggun? Tianran sering berkata bahwa ibunya ingin dia menjadi anggun, tapi dia tidak bisa berubah. Tianran melirik Muyu dan tersipu. Bukankah akan lebih buruk jika aku terlalu santai saat makan bersama keluargamu? Tianran sudah menjadi menantu keluargamu. Orang-orang khawatir keluargamu tidak akan menyukainya. Kepala desa butua mengingatkan. Kakek, kamu juga keluarga Muyu. Tolong jangan membenciku, kata Tianran dengan wajah merah. Tidak, tidak, aku tidak membencimu. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku bahkan tidak terlihat cantik saat makan. Bagaimana aku bisa membencimu? Kepala desa butua melambaikan tangannya. Muyu mencibir. Tianran, sebaiknya kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kakek tidak membuat terlalu banyak kue biji wijen. Xiao Shuai sudah makan lima. Dia menatap mangkukmu. Saya lapar. Xiao Shuai mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan menyedihkan. Kepala desa butua tertawa. Anak kecil, aku tahu nafsu makanmu besar. Aku khusus membuat banyak pagi ini. Aku akan mendapatkan lebih banyak untukmu. Tianran memegang dagunya dan bertanya, Muyu, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Muyu tercengang. Mengapa kamu bertanya? Tianran menggelengkan kepalanya. Entahlah. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang orang tuaku hilang, aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Muyu memegang tangan Tianran dan berkata dengan serius, tidak akan. Sebelum aku menemukan orang tuamu, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Jangan khawatir. Tianran mengangguk lalu berkata dengan wajah merah, tadi malam. Tadi malam, kita bermimpi indah bersama. Muyu berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Xiao Shuai berteriak, malam ini, aku akan tidur di ranjang yang sama dengan Tianran. Muyu akan tidur di lantai. Pergilah bermain di lumpur, kata Muyu dalam suasana hati yang buruk. Tanda pisah, tanda pisah. Saat ini, dimanapun di dunia budidaya, orang-orang berada dalam keadaan panik. Bahkan jika mereka tetap tinggal di sekte mereka sendiri, mereka sangat tidak nyaman. Ketika keluar, mereka harus pergi berkelompok dan tidak berani pergi ke tempat yang tidak ada orangnya. Wilayah Pil Caldron Sek, Pil City, For Seas is home in. For Seas is home in awalnya adalah salah satu bisnis Pil Caldron Sek. Namun, beberapa bulan yang lalu, Yuan de dari sekte Pil Caldron diserang oleh Yumon dalam perjalanan pulang. Hal ini menyebabkan seluruh sekte Pil Caldron ditutup dan tidak lagi melibatkan diri dalam dunia budidaya. Oleh karena itu, banyak bisnis Pil Caldron Sek terpaksa ditutup. For Seas is home in awalnya ditutup, namun dalam beberapa hari terakhir, penginapan terbesar di Pil City ini tiba-tiba dibuka kembali untuk bisnis. Selain itu, hal ini juga membawa berita menarik, sekte Kuali Pil siap memberi hadiah kepada Dewa Ekstrim dengan sembilan pil obat kelas tujuh, seratus pil obat kelas enam, dan seribu pil obat kelas lima untuk membantu pertarungan. Melawan Iblis Yumeng. Namun, prasyaratnya adalah semua Dewa Ekstrim harus berkumpul di Prasasti Abadi Ekstrim pada tanggal 8 Oktober. Prasasti itu kemudian akan diaktifkan dan sembilan Dewa Suan akan dipilih. Berita ini menimbulkan sensasi di dunia budidaya. Tidak ada yang mengira sekte Pil Caldron akan berdiri saat ini dan menawarkan hadiah untuk muncul, dan prestise Gerbang 8 hilang, Dewa Ekstrim tidak diragukan lagi telah menjadi harapan semua orang. For Seas is Home In sangat ramai beberapa hari terakhir ini. Banyak kultifator telah berkumpul di penginapan ini, bersiap untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dewa Ekstrim dan sekte Pil Caldron. Anda telah mendengar, dua kota telah dihancurkan oleh Yumon Bumi dan Yumon Api. Yumon Bumi dan Yumon Api. Itu benar, mereka berakhir dalam situasi yang sama dengan sekte Debu Merah. Selain itu, dikatakan bahwa Gerbang 8 menderita korban paling banyak di kedua kota ini. Tidak hanya itu, sekte yang membantu Gerbang 8 juga menderita kerugian besar. Beberapa waktu lalu, Gerbang 8 memimpin kita untuk mengalahkan Yumon. Sekarang, Yumon berencana membalas dendam pada Gerbang 8. Gerbang bintang dihancurkan, dan Gerbang Raka serta sekte Debu Merah dicabut. Sepertinya kita harus menarik garis yang jelas dengan 8 gerbang. Itu benar. Sekarang, satu-satunya harapan kami adalah sembilan Dewa Mistik di papan peringkat Abadi Ekstrim. Sekte Pil Caldron tidak menyangka akan muncul saat ini. Hujan yang tepat waktu. Saya mendengar bahwa Sekte Aray juga berencana membangun benteng yang kokoh dan menggunakan Aray untuk melawan Yumon. For Seas Is Home In penuh dengan orang. Saat semua orang sedang beristirahat, mereka juga akan saling menyampaikan berita terbaru. Banyak orang akan bertanya lebih lanjut kepada manajer For Seas Is Home In tentang situasi Pil Caldron Sek saat ini. Sayangnya, manajernya tidak begitu jelas. Dia hanya bertanggung jawab menerima pesanan dan belum pernah ke Pil Caldron Sek. Semua orang masih enggan menyerah. Namun, berita pertemuan Dewa Ekstrim pada tanggal 8 Oktober telah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Pil yang disediakan oleh Pil Caldron Sek terlalu menggoda, sehingga banyak Dewa Ekstrim yang mengingat tanggalnya. Tanggal 8 Oktober 1043 Itu adalah seorang pria muda dengan wajah penuh tekat. Alisnya memancarkan aura arogansi. Dia tampak sangat dingin dan tidak bisa didekati. Namun, auranya sangat lemah. Tampaknya dia hanya berada di tahap pemurnian Ki. Dia duduk di sudut dan tidak mencolok. Tidak ada yang akan melihatnya. Yang aneh adalah dia membawa pedang di punggungnya. Pedang lebar itu sangat berat. Itu terbuat dari besi hitam biasa dan bahkan ditutupi dengan retakan. Sepertinya itu akan pecah menjadi tumpukan besi tua dengan sedikit sentuhan. Dia duduk sendirian dan mendengarkan percakapan para penggarap di penginapan. Dia tidak banyak bicara dan hanya meminum anggurnya tanpa kesedihan atau kegembiraan. Setelah beberapa saat, aura kuat datang dari pintu dan mengejutkan seluruh penginapan. Penginapan tiba-tiba menjadi sunyi. Seorang pria muda berdiri di depan pintu. Dia tampak berusia 30-an. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti obor. Dia tidak tinggi, tapi dia menarik perhatian semua orang. Aura orang ini seperti lautan luas, begelombang naik turun. Itu seperti gunung yang menekan hati setiap orang, membuat mereka merasa sangat berat. Seorang ahli tahap kesengsaraan. Semua orang di penginapan memandang pria di depan mereka dengan heran. Dalam pertarungan antara Yumon dan para penggarap, para ahli tahap kesengsaraan dari delapan sekte semuanya telah keluar. Setiap ahli tahap kesengsaraan adalah tokoh besar yang menimbulkan badai. Mereka semua telah melihat aura ahli tahap kesengsaraan. Namun, tidak ada yang mengenali pemuda di depan mereka ini. Ahli tahap kesengsaraan yang begitu muda. Siapa orang ini? Ini. Ini seragam lembah pembersih pedang. Dia dari lembah pembersih pedang. Beberapa kultifator bermata tajam telah mengetahui asal-usul orang ini. Jenius dari lembah pembersihan pedang. Semua orang memandang pemuda itu dengan kagum. Lembah pembersihan pedang juga merupakan sekte yang kuat. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sekuat delapan sekte, itu tidak jauh. Orang-orang di sekte itu semuanya diberi nama pedang. Ada banyak generasi muda yang terkenal. Tujuh atau delapan dari mereka bahkan berada di dewan peringkat abadi tertinggi. Begitu pria ini masuk ke dalam penginapan, dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Auranya yang menakutkan menekan semua orang di penginapan, membuat mereka ketakutan. Rumor mengatakan bahwa lembah pembersi pedang memiliki seorang jenius yang tak tertandingi bernama pedang tulang belakang surgawi. Ketika dewan pemeringkatan abadi tertinggi pertama kali dirilis, dia menjadi orang ke-23 di dewan pemeringkatan abadi tertinggi. Peringkatnya tidak berubah sejak saat itu. Mungkinkah itu menjadi dia? Pedang tulang surgawi, saya juga pernah mendengar tentang orang ini. Itu pasti dia. Orang-orang di penginapan tiba-tiba mulai membicarakannya. Banyak orang juga berseru dengan lantang. Jika itu benar-benar pedang tulang surgawi, maka orang ini benar-benar keberadaan yang mengerikan. Ini karena generasi muda terkuat di lembah pembersi pedang adalah dia. Ilmu pedangnya tak tertandingi. Mata pria itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seperti cahaya pedang yang tajam, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dia tidak memperhatikan diskusi orang lain. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada pemuda dengan pedang di punggungnya di sudut. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju pemuda dengan pedang lebar. Pemuda pedang itu masih minum dan tidak melihat ke arah orang-orang di lembah pencucian pedang. Ia pun menutup telinga terhadap perbincangan di sekitarnya. Bolehkah aku duduk di kursi ini? Pria dari lembah pencucian pedang bertanya. Itu tergantung apakah Anda memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Pemuda pedang lebar itu menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Apakah nama pedang tulang belakang surgawi memenuhi syarat? Pria dari SWAT Cleansing Valley bertanya dengan dingin. Itu benar-benar dia. Semua orang di penginapan diam-diam terkejut. Awalnya, mereka hanya menebak-nebak tentang pria dari lembah pembersih pedang ini. Mereka tidak menyangka orang ini adalah pedang tulang belakang surgawi. Pedang tulang belakang surgawi adalah orang pertama di lembah pembersihan pedang yang mencapai tahap crossing calamity sebelum usia 40 tahun. Bakat seperti itu sangat menantang surga bahkan di antara delapan sekte. Aku tidak menyangka pedang tulang belakang surgawi masih begitu mudah. Dengan bakat luar biasa, dia pasti menjadi salah satu dari sembilan dewasuan. Ya, selama dia memperoleh kekuatan tablet abadi tertinggi dan menjadi salah satu dari sembilan dewasuan, maka Yumon tidak akan menjadi masalah. Mata semua orang berbinar saat mereka melihat pedang tulang belakang surgawi dengan penuh harap. Mereka ingin melihat sesuatu dari heavenly spin sword. Namun, banyak orang juga melihat ke arah pemuda berpedang lebar itu. Pemuda aneh yang tampak seperti baru berada di tahap budidayaki dan pedang tulang belakang surgawi itu seperti langit dan bumi. Apa yang mereka tidak mengerti adalah mengapa pedang tulang belakang surgawi mencari masalah dengan pemuda dengan pedang patah ini? Pemuda pedang itu memandang pedang tulang belakang surgawi dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada menghina, kamu tidak memiliki kualifikasi. Wow! Segera setelah pemuda pedang itu selesai berbicara, seluruh penginapan menjadi gempar. Siapa orang ini? Beraninya dia berbicara kepada pedang tulang surgawi dari lembah pembersihan pedang seperti itu. Apakah dia sedang mencari kematian? Seorang kultifator tahap budidayaki berani menyinggung pedang tulang belakang surgawi. Dia pasti bosan hidup. Para penggarap diri di penginapan mulai mengkritik pemuda pedang lebar itu karena tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia sebenarnya berani berbicara dengan jenius nomor satu di lembah pembersi pedang seperti itu. Pedang tulang belakang surgawi sekarang adalah seorang jenius yang melewati tahap kesengsaraan. Menurut pendapat semua orang, seorang jenius tahap melewati kesengsaraan dan anggota peringkat abadi tertinggi pasti akan menjadi salah satu dari sembilan dewasuan. Di masa depan, dia pasti akan memimpin semua orang untuk mengalahkan Yumon. Namun, seorang pria muda dengan pedang besi patah berani bersikap tidak hormat pada pedang tulang belakang surgawi. Semua orang memandang pemuda pedang itu dengan rasa kasihan seolah-olah dia sudah menjadi mayat. Tatapan dingin pedang tulang belakang surgawi menembus tubuh pemuda pedang itu. Tatapan dingin yang menusuk sepertinya menembus pemuda itu. Aura menakutkan menyapu semua orang di penginapan seperti lautan badai. Semua kultifator di penginapan memandang pedang tulang belakang surgawi dengan ngeri dan sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Kamu sangat arogan, kata pedang tulang belakang surgawi dengan dingin. Pemuda pedang lebar itu menyesap anggurnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, persetan. Tidak mengherankan jika seseorang yang berani berbicara dengan pedang tulang belakang surgawi seperti itu akan dibunuh. Ini adalah pemikiran semua kultifator di penginapan. Heavenly Spinsword melihat pedang di punggung pemuda itu dan tersenyum. Meskipun itu senyuman, itu sangat dingin. Saya mendengar bahwa Guyitian menggunakan pedang besi biasa untuk menjelajahi dunia pengembangan diri. Saya sudah lama ingin melihatnya. Guyitian. Seluruh penginapan kembali terkejut. Ada banyak orang jenius yang aneh di dunia pengembangan diri, dan Guyitian adalah salah satunya. Tidak ada yang tahu dari sekte mana Guyitian berasal. Dia adalah seorang bintang baru yang mengandalkan pedang besi biasa untuk memaksa masuk ke peringkat abadi tertinggi. Awalnya, orang mengira dia berasal dari lembah pembersi pedang sampai dia membunuh seorang jenius dari lembah pembersi pedang. Kemudian mereka menyadari bahwa dia bukan dari lembah pembersihan pedang. Sebelum Guyitian menjadi terkenal, ada seorang kultifator pedang yang kuat di dunia kultifator bernama Pedang Patah. Pedang Patah juga merupakan master tanpa nama. Rumornya pedangnya terbuat dari besi biasa dan penuh retakan. Namun, tidak pernah rusak. Mereka yang bisa meninggalkan retakan pada pedangnya semuanya terkenal. Ketika dunia kultifator diri berbicara tentang Guyitian, mereka semua mengira dia adalah murid pedang patah. Namun, masalah ini tidak dapat diverifikasi karena Guyitian dan pedang patah sama-sama misterius. Adapun pedang patah yang dirumorkan, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya karena dia telah menghilang dari dunia budidaya diri selama bertahun-tahun. Namun, beberapa orang menduga bahwa budidayanya telah mencapai tahap melewati kesengsaraan. Jika Guyitian mendapatkan warisan pedang patah yang sebenarnya, maka dia layak untuk diperhatikan. Guyitian, itu dia, seharusnya aku memikirkannya lebih awal. Siapa lagi selain dia yang membawa pedang besi patah di punggungnya? Dia hanya memiliki aura seorang kultifator tahap kondensasi Qi. Dia menipu kita semua. Meskipun Guyitian sangat kuat, dia hanya berada di peringkat ke-45 dalam peringkat abadi ekstrim. Pedang tulang belakang surgawi berada di peringkat ke-23 dalam peringkat abadi ekstrim. Bagaimana bisa Guyitian berani menantang pedang tulang belakang surgawi seperti ini? Meskipun nama Guyitian sangat terkenal di dunia budidaya diri, dia masih lebih lemah dari peringkat abadi ekstrim. Bagaimanapun, yang menjadi pusat perhatian adalah Jian Ying, Cusi Achi, dan para jenius lainnya. Nama Heavenly Spinsword sendiri lebih terkenal daripada nama Guyitian. Semua orang memandang Guyitian dengan kasihan. Menurut pendapat mereka, Guyitian tidak mengenali pedang tulang belakang surgawi di depannya. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sekarang, dia harus membayar harganya dengan darah. Namun, Guyitian hanya memandang pedang tulang belakang surgawi dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu tidak layak jika aku membunuhmu. Arogan. Ini adalah satu-satunya kata yang ada di benak setiap orang. Guyitian benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan pedang tulang belakang surgawi tahap kesengsaraan. Saya khawatir Guyitian tidak akan mampu bertahan hari ini. Sayang sekali, Guyitian belum genap 30 tahun. Jika dia lahir beberapa tahun lebih awal, mungkin dia benar-benar bisa melawan pedang tulang belakang surgawi. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa menjadi lawan pedang tulang belakang surgawi? Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka merasa kasihan dengan sikap arogan Guyitian. Berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan pedang tulang belakang surgawi berarti dia pasti akan mati. Pedang tulang belakang surgawi dengan dingin menatap Guyitian dan berkata, Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Cahaya putih bersinar di tangannya, dan pedang panjang ramping muncul di tangan pedang tulang belakang surgawi. Pedang ini sangat aneh. Badan pedang itu bulat dan lebih kecil dari jari. Itu memancarkan cahaya putih yang menakjubkan. Ini adalah pedang tulang surgawi. Semua orang di lembah pembersihan pedang diberi nama sesuai nama pedang mereka. Pedang yang menakutkan ini adalah pedang tulang belakang surgawi. Ada rumor yang mengatakan bahwa lembah pembersi pedang mengumpulkan semua senjata ilahi dan menyempurnakannya untuk kejeniusan ini. Itu disebut tulang belakang surgawi yang dikenal sebagai tulang punggung langit. Itu adalah salah satu dari lima pedang dewa terkenal di lembah pembersihan pedang yang menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Saat pedang tulang belakang surgawi muncul, seluruh penginapan dipenuhi dengan aura pedang yang menakutkan. Aura yang tidak bisa dihancurkan itu membuat orang gemetar ketakutan. Banyak orang yang berkultivasi sendiri yang terlalu dekat sudah mulai mundur karena ketakutan. Ada juga yang takut terlibat dan sudah kabur dari penginapan sambil mengawasi dari pintu masuk. Aku tidak layak menerima pedangmu. Pedang tulang belakang surgawi bertanya dengan dingin. Seluruh tubuhnya seperti aura pedang. Di mata banyak orang, dia bahkan telah menyatu dengan pedang tulang belakang surgawi di tangannya. Bakat seperti itu sungguh menakjubkan. Gui Tian masih dengan acu tak acu menjawab, kamu tidak layak. Mata Heavenly Spinsword menunjukkan sedikit ketajaman. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Desir. Pedang tulang belakang surgawi sudah tertusuk. Tubuh pedang bundar itu tiba-tiba berubah bentuk. Aura pedang berubah menjadi bilah tajam, seolah menembus kehampaan. Di mata semua orang, dia baru saja menyerang, tetapi aura pedang telah tiba di depan wajah Gui Tian. Cepat. Itu terlalu cepat. Semua orang terkejut dengan kecepatan serangan Heavenly Spinsword. Pedang itu sangat arogan seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu jauh dari apa yang bisa mereka pahami, yang berada di alam rendah. Heavenly Spinsword adalah seorang jenius di Crossing Calamity Stage. Ilmu pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Kejeniusan dari lembah pembersih pedang memang menakutkan. Gui Tian hancur. Tapi ketika semua orang mengira Gui Tian yang sombong akan dibunuh oleh pedang ini, Gui Tian dengan acuh-ta'acuh mengambil sumpit dari meja dan menghadap pedang tulang belakang surgawi. Sebuah sumpit. Gui Tian sebenarnya menggunakan sumpit untuk menghadapi musuh. Apakah orang ini benar-benar sombong sampai sejauh ini? Para kultifator mandiri di penginapan semuanya memandang Gui Tian dengan heran. Mereka merasa Gui Tian sangat arogan hingga tidak masuk akal. Menghadapi jenius nomor satu di lembah pembersih pedang, dia sebenarnya hanya menggunakan sumpit. Bagaimana sumpit bisa dibandingkan dengan pedang tulang surgawi, yang dikenal sebagai tulang punggung langit? Itu terlalu tidak menghormati lawan. Gui Tian benar-benar ingin mati. 1044. Sumpitnya terlihat biasa saja dan rapuh, namun di tangan Gui Tian, membentuk pemandangan yang berbeda. Pada titik tertentu, sumpit itu meledak dengan pedang ki yang kuat, seolah-olah berisi pedang dewa. Cahaya pedang keluar dari sumpit dan bertabrakan dengan ujung cepat pedang tulang belakang surgawi. Ding! Pedang ki yang kuat melonjak dengan hebat, tapi itu tidak mempengaruhi tempat lain. Itu hanya bertabrakan dengan pedang tulang belakang surgawi dan sumpitnya. Kemudian, dengan getaran yang tiba-tiba, ekspresi pedang tulang dia mundur sepuluh langkah sebelum berhenti. Bagaimana ini mungkin? Gui Tian, yang berada di peringkat ke-45, menggunakan sumpit untuk mengusir pedang tulang belakang surgawi, yang berada di peringkat ke-23. Semua orang menghirup udara dingin dan menatap Gui Tian dengan tidak percaya, yang masih duduk di tempat yang sama. Gelombang badai telah terjadi di hati mereka. Bang! Pedang tulang belakang surgawi menginjak tanah dan menghancurkan lantai penginapan. Kesunyian! Seluruh penginapan sunyi, pertarungan antar ahli bisa diputuskan dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka bahwa Gui Tian, yang dipandang rendah oleh semua orang, akan mampu mengusir pedang tulang belakang surgawi bahkan tanpa menghunus pedang besarnya saat menghadapi kejeniusan dari lembah pembersih pedang. Pedang tulang belakang surgawi sudah berada di tahap crossing calamity. Bukankah ini berarti Gui Tian juga berada di tahap crossing calamity? Kemudian dia hanya menduduki peringkat ke-45. Bukankah ini berarti dia tidak masuk dalam daftar peringkat? Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat ke arah Gui Tian. Apa latar belakang monster seperti itu? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia bersembunyi begitu dalam sehingga bahkan si jenius dari lembah pembersih pedang pun tidak bisa menandinginya. Ekspresi pedang tulang belakang surgawi menjadi sangat suram. Dia awalnya adalah seorang jenius dari lembah pembersihan pedang. Setelah berkultifasi dengan pahit selama bertahun-tahun, dia berpikir bahwa ilmu pedangnya telah mencapai puncaknya dan cukup untuk menantang murid legendaris pedang bayangan Chen Feng. Tapi yang membuatnya marah adalah dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang tidak diketahui asalnya hanya dengan satu serangan pedang. Kamu punya beberapa keterampilan. Pedang tulang belakang surgawi dengan lembut memutar pedang di tangannya dan berkata dengan dingin, tetapi jika kamu mengira kamu lebih kuat dariku, maka kamu salah besar. Jika kamu tidak menggunakan pedang di punggungmu, kamu sedang mendekati kematian. Heavenly Spinsword mengangkat pedangnya lagi dan mengarahkannya ke Gu Yitian. Auranya kembali bangkit. Dia hanya menggunakan pedangnya untuk menguji air. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Gu Yitian memandang pedang tulang belakang surgawi dengan jijik. Hanya mereka yang benar-benar tahu cara menggunakan pedang yang layak menerima pedang besarku. Kamu pikir kamu ini siapa? Sosok itu muncul di benak Gu Yitian. Kembali ke pegunungan Mo Yun, dia kalah dari orang itu. Sekarang, dia mengandalkan kegigihannya untuk mencapai tahap crossing calamity sebagai seorang kultifator tubuh. Yang paling ingin dia lakukan adalah menemukan orang itu dan bertarung secara adil dengannya. Adapun pedang tulang belakang surgawi, itu sama sekali tidak ada di matanya. Apakah ada orang di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang pedang daripada lembah pembersihan pedang kita? Pedang tulang belakang surgawi berkata dengan nada menghina. Gu Yitian memandang pedang tulang belakang surgawi dengan jijik. Ilmu pedangmu tidak layak disebutkan di depan mereka. Siapa mereka? Pedang tulang belakang surgawi mengerutkan kening. Gu Yitian tidak menjawab. Dia tidak peduli untuk menjawab. Dia hanya berdiri dengan acu-ta'acu dan berjalan menuju pintu penginapan seolah pedang tulang belakang surgawi hanyalah lelucon di depannya. Semua orang otomatis memberi jalan untuknya, tidak berani menghentikan langkahnya. Pedang tulang belakang surgawi menjadi marah karena dipermalukan. Dia marah dengan sikap Gu Yitian. Pedang di tangannya menyerang lagi. Kali ini, pedang nyaki seperti tanah longsor, membuat orang merasa kecil. Semua penggarap di penginapan telah keluar dari jendela, takut mereka akan mengalami bencana yang tidak terduga jika mereka terlambat selangkah. Pedang Heavenly Spin Swat mendominasi dan tajam saat menusuk ke arah punggung Gu Yitian. Gu Yitian tiba-tiba berbalik dan meraih pedang itu dengan tangan kirinya. Huh, kamu mendekati kematian. Pedang tulang belakang surgawi mencibir di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Gu Yitian bermaksud untuk menghunus pedangnya dengan tangan kosong. Apakah pedangnya mudah ditangkap? Pedang kidi tangannya berkembang kembali. Dia ingin Gu Yitian membayar harganya. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Apa yang tidak diharapkan oleh pedang tulang belakang surgawi adalah bahwa Gu Yitian benar-benar meraih pedang tulang belakang surgawi dengan tangannya. Tubuhnya seperti senjata ilahi yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari ujung pedang tulang belakang surgawi dan menyerang balik. Buk-buk-buk. Ekspresi pedang tulang belakang surgawi berubah lagi dan dia mundur sepuluh langkah untuk kedua kalinya. Dia tidak menyangka Gu Yitian menjadi begitu kuat. Haha, Gu Yitian memang menyembunyikan kekuatannya. Tidak sia-sia kami datang ke sini secara pribadi. Saat ini, tawa keras terdengar dari luar penginapan. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih perlahan masuk dari pintu masuk penginapan. Kemunculannya menyebabkan para penonton di jalan dan di penginapan berteriak kaget sekali lagi. Itu penatua Tian Hou Yang dari Stargate. Aku tidak menyangka dia muncul di sini. Gerbang gunung Stargate hancur. Tian Xing Su, yang berada di langit ke-6 dari tahap melewati kesengsaraan, meninggal. Gerbang bintang mengalami kerugian besar. Sebagai ahli langit ke-5 tahap melewati kesengsaraan, Tian Hou Yang telah menjadi tetua tertinggi gerbang bintang. Banyak orang telah melihat Tian Hou Yang memimpin para kultifator untuk membunuh Yumon di kota Wukiu. Tian Hou Yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka tidak menyangka orang yang tidak terduga akan muncul di tempat ini hari ini. Tian Hou Yang masuk dari pintu masuk dan menghalangi jalan Gu Yi Tian. Dia memandang Gu Yi Tian dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu sangat kuat. Berita mengatakan bahwa kamu adalah orang yang sangat istimewa yang menjalani jalur budidaya pedang dan budidaya tubuh. Kamu dilahirkan tidak dapat berkultifasi, tetapi pemahamanmu tentang budidaya pedang adalah sangat mendalam. Tubuhmu telah dimurnikan menjadi senjata ilahi. Gu Yi Tian berdiri dengan acu-ta'acu dan berkata, apakah kalian berdua ingin bertarung bersama? Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Pedang tulang belakang surgawi menegur dengan marah. Namun, Tian Hou Yang mengulurkan tangannya dan menghentikan pedang tulang belakang surgawi. Pedang tulang belakang surgawi, aku akan mengambil alih dari sini. Wajah pedang tulang belakang surgawi menjadi pucat saat dia berkata, guru memintaku untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya menghunus pedangnya, kata Tian Hou Yang tanpa sedikitpun kesopanan. Anda. Pedang tulang belakang surgawi mengepalkan tangannya. Dia sangat marah. Sebagai orang jenius nomor satu di lembah pembersih pedang, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Namun, dia tidak bisa membantah perkataan Tian Hou Yang karena dari awal sampai akhir, Gu Yi Tian belum menghunus pedangnya. Pertama kali, Gu Yi Tian menggunakan sumpit untuk memukul baliknya. Kedua kalinya, Gu Yi Tian memukulnya kembali dengan tangan kosong. Hal ini sangat merusak kepercayaan dirinya. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Gu Yi Tian menghunus pedangnya. Mengapa kamu mencariku? Gu Yi Tian bertanya dengan sederhana. Kamu sangat beruntung. Seseorang menyukaimu. Ikutlah dengan kami, kata Tian Hou Yang dengan angkuh. Pedang tulang belakang surgawi menjawab tanpa ragu, tidak tertarik. Tian Hou Yang dengan malas melirik For Seas Is Home In. Seluruh penginapan menjadi kosong karena pertarungan antara pedang tulang belakang surgawi dan Gu Yi Tian. Tidak ada yang berani berlama-lama karena takut terpengaruh oleh pedang ki. Namun, keduanya adalah ahli di tahap kesengsaraan dan memiliki kontrol yang sangat baik terhadap pedang ki mereka. Selain lantai yang retak oleh pedang tulang belakang surgawi, sisa penginapan masih utuh. Hanya mereka yang telah mencapai level tinggi yang bisa melakukan ini. Pedang tulang belakang surgawi telah merusak lantai, tetapi Gu Yi Tian bahkan tidak mematahkan satupun sumpitnya. Jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tian Hou Yang melirik ke arah para kultifator yang mengintip keluar. Dia mengangkat tangannya dan menutup pintu penginapan. Lalu dia berjalan ke meja yang menyingsingkan lengan bajunya dan secangkir anggur kosong di konter terbang ke tangannya. Dia perlahan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan bertanya, apakah kamu tidak tertarik dengan Istana Sancong? Pedang tulang belakang surgawi mendengus, saya tidak mempercayai Istana Sancong. Istana Sancong ada di mana-mana. Tidak bijaksana jika Anda tidak mempercayainya, kata Tian Hou Yang sambil tersenyum. Aku hanya tahu bahwa mereka yang membentuk dewa sejati bukanlah orang baik. Pedang tulang belakang surgawi berkata dengan acuh tak acuh. Tian Hou Yang memandang pedang tulang belakang surgawi dengan heran, jadi kamu percaya pada Jian Ying Chen Feng. Pedang tulang belakang surgawi tidak menjawab dan terus berjalan menuju pintu. Pedang tulang belakang surgawi mengepalkan pedangnya, matanya masih tertuju pada pedang tulang belakang surgawi. Tian Hou Yang bertanya dengan tidak tergesa-gesa, kalau begitu, apakah kamu percaya pada Boyang Daoren? Pedang tulang belakang surgawi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sepertinya lelaki tua bertangan satu itu benar-benar Tuanmu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa sampah yang baru mencapai periode Jin dan bisa mengajari orang berbakat sepertimu. Guru berkata bahwa Anda adalah seorang kultifator pedang jenius yang telah dikuburkan. Jadi begitulah adanya. Tian Hou Yang menghela nafas. Pedang tulang belakang surgawi tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang kamu lakukan pada tuanku? Aura ganas muncul dari pedang tulang belakang surgawi. Dia seperti pedang tertidur yang perlahan-lahan bangkit. Resusitasi. Tian Hou Yang mengetukkan jarinya ke meja. Tiba-tiba, dua sosok melintas di dalam penginapan. Kemudian, aura tahap kesengsaraan ketiga memenuhi seluruh penginapan. Namun, aura ini bercampur dengan aura periode Jin dan yang lemah. Boyang Daoren berwajah pucat muncul di penginapan. Dia mengenakan pakaian biasa dan lengan kirinya hilang. Di sebelahnya berdiri seorang pria parubaya yang berada di tahap kesengsaraan surga kedua. Orang ini bernama Tian Yuan Wan. Dia adalah tetua tahap kesengsaraan lainnya di gerbang bintang. Menguasai. Pinggiran mata sekte pedang tulang belakang surgawi berubah menjadi merah. Tidak peduli betapa acuhnya dia, dia diliputi emosi saat dia melihat Boyang Daoren. Boyang Daoren mengambil sekte pedang tulang belakang surgawi yang malang dari akademi di masa lalu. Dia memberikan kesempatan kepada sekte pedang tulang belakang surgawi untuk menjadi seorang kultifator dan menjadikan sekte pedang tulang belakang surgawi seperti sekarang ini. Meskipun budidaya sekte pedang tulang belakang surgawi telah jauh melampaui Boyang Daoren, dia akan selalu sangat menghormati Boyang Daoren di dalam hatinya. Yi Tian, keluar dari sini. Jangan khawatirkan aku. Saya tua. Paling-paling, aku akan mati saja. Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Boyang Daoren merasa bersyukur dan khawatir saat melihat aura kuat di tubuh sekte pedang tulang belakang surgawi. Dia senang muridnya berhasil. Namun, dia juga sangat sedih karena gurunya yang lemah telah menjadi beban muridnya. Dia hanyalah seorang kultifator dari zaman jindan. Dia menyembunyikan identitasnya di pegunungan Moyun dan tidak ingin terlibat dalam urusan dunia budidaya. Namun, tiga hari yang lalu, seseorang yang seperti dewa menemukannya dan membawanya pergi tanpa penjelasan apapun. Dia tahu bahwa muridnya mungkin menimbulkan masalah di luar. Tuan, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Suara sekte pedang tulang belakang surgawi menjadi sangat dingin. Itu seperti bongkahan es yang bisa membekukan jiwa manusia. Tianhou yang tertawa dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda akan mengakui orang yang tidak berguna dari zaman jindan sebagai tuan Anda. Dia adalah orang yang kuat dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak mau menjadi-menjadi beban bagimu. Namun, aku tidak setuju dengan kematiannya, jadi dia tidak bisa mati. Sekte pedang tulang belakang surgawi mengepalkan tangannya dan menatap Tianhou yang, apa yang kamu inginkan? Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengira tidak ada yang akan mengganggu tuannya ketika dia menyembunyikan identitasnya di Pegunungan Moyun. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyebutkan asal-usulnya kepada siapapun ketika dia mengembara di dunia budidaya. Namun, dia tidak pernah menyangka seseorang akan menemukan Boyang Daoren. Sekte pedang tulang belakang surgawi masih tidak tahu mengapa pihak lain mencarinya. Tianhou yang tersenyum tipis. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Master menyukai bakat Anda. Kami ingin Anda berurusan dengan seseorang untuk kami. Bagaimana jika aku tidak setuju? 1045. Itu adalah pedang lebar yang penuh dengan bekas luka dan retakan. Sepertinya itu bisa pecah kapan saja. Tapi saat Gui Tian memegang pedangnya, aura yang tak terlukiskan datang dari pedangnya. Seolah-olah pedang biasa itu mengandung niat membunuh yang mengerikan dan langsung bergabung dengan Gui Tian. Pedang tulang belakang surgawi dan Tianhou yang menjadi berhati-hati. Mereka tidak meremehkan pedangnya. Tianyuan Wan tiba-tiba mencengkeram tenggorokan Boyang Daoren. Pada saat yang sama, dia meraih tangan Boyang Daoren yang lain dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak setuju, tuan sampahmu tidak perlu lagi memegang lengan kanannya. Wajah Boyang Daoren menunjukkan ekspresi kesakitan. Tianyuan Wan adalah seorang master di Crossing Calamity Stage. Bagaimana dia, seorang kultifator kecil zaman jindan, bisa menolak. Tapi Boyang Daoren mengatupkan giginya dan tidak membiarkan dirinya menangis. Dia berkata dengan suara gemetar, Yi Tian, ayo. Jangan berkompromi dengan mereka. Pedang Gui Tian sudah memancarkan aura pedang yang tajam. Kemarahan di hatinya telah menyebar ke pedangnya. Seluruh pedang bergetar karena amarah. Tianhou yang tertawa, kamu sangat kuat, tetapi sekuat apapun kamu, kamu tidak dapat membunuh kami sebelum kami memotong lengan tuanmu dan meremukkan tenggorokannya. Mereka memiliki tiga orang di Crossing Calamity Stage di pihak mereka dan Gui Tian sendirian. Jika mereka ingin membunuh Boyang Daoren, Gui Tian tidak bisa menghentikan mereka. Tapi Gui Tian hanya menatap Tianyuan Wan dengan dingin. Dua retakan pada pedang di tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya seperti salju. Itu sangat mempesona hingga menyinari mata semua orang dan membuatnya kabur. Membelanjakan. Dua aura pedang tiba-tiba muncul di telapak tangan Tianyuan Wan. Itu sangat cepat bahkan Tianyuan Wan tidak bisa bereaksi. Energi spiritual Tianyuan Wan bahkan tidak mencapai tubuh Daois Boyang, dia juga tidak melukai sehelai rambut pun di tubuh Daois Boyang sebelum dia terkena pedang ki. Ah! Tianyuan Wan berteriak dengan sedih. Tangannya telah terputus dari pergelangan tangannya oleh energi pedang Gui Tian. Ekspresi arogan Tian Hou yang tiba-tiba membeku. Dia tahu bahwa Gui Tian sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Gui Tian sekuat ini. Tianyuan Wan, yang berada di kesengsaraan tahap kedua, bahkan tidak punya waktu untuk menyerang Boyang Daoren sebelum dia membayar harga yang menyakitkan. Bahkan Tian Hou Yang dan Tian Ji Jian, yang berada di tahap kesengsaraan langit kelima, tidak dapat melihat pedangnya dengan jelas. Sosok Gui Tian melintas saat dia mengayunkan pedangnya ke tenggorokan Tianyuan Wan. Namun kali ini, Tian Hou Yang dan Tian Ji Jian bereaksi. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan aura kuat menyapu, menghalangi pedang Gui Tian. Berdebar, berdebar. Tian Hou Yang dan pedang tulang belakang surgawi mundur tiga langkah sebelum berhenti. Namun, Boyang Daoren sudah berada di belakang Gui Tian. Dari saat dia menyerang hingga saat dia menyelamatkan Tian Yuan Wan, itu bahkan tidak memakan waktu setengah nafas. Gui Tian telah menyelamatkan tuannya. Retakan pada pedang itu menyala lagi. Seolah-olah setiap retakan mengandung energi pedang mengerikan yang membuat orang gemetar ketakutan. Kalian semua layak mati. Pedang lebar Gui Tian dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat pedang itu meledak lagi. Dia ingin menyerang dan membunuh ketiga orang ini. Desir. Energi pedang yang menakjubkan tersapu dengan aura yang tak tergoyahkan. Tian Hou Yang mundur bersama Tian Yuan Wan. Mereka nyaris tidak berhasil menghindari pedang Qi yang menakutkan. Angka-angka mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kekuatan Gui Tian jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak punya cara untuk memblokir pedang Qi ini. Ledakan. Seluruh penginapan hancur total oleh energi pedang Gui Tian. Namun saat ini, Boyang Daoren jatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi cahaya putih yang aneh. Seolah-olah ada cacing putih yang berenang di bawah kulitnya, seolah ingin melepaskan diri dari kulitnya. Boyang Daoren meringkuk kesakitan. Ekspresi Gui Tian tiba-tiba berubah. Menurutmu, apakah semudah itu menyelamatkan sampah ini dari tangan kita? Dia telah terkena teknik jiwa Tuhan. Dengan berpikir, dia akan meledak dan mati. Jiwanya akan diperbudak oleh kita selamanya. Selain Tuhan, tidak ada yang bisa menghapusnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan tiga istana? Tian Hou Yang mencibir. Gui Tian memegang rat Boyang Daoren. Dia dengan marah menatap Tian Hou Yang. Sebagai seseorang yang tidak bisa mengembangkan kekuatan spiritual, selain tubuhnya yang kuat dan bakatnya di bidang pedang, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teknik jiwa ini. Yi Tian, kehidupan guru tidak berharga. Jika mereka menginginkannya, berikan kepada mereka. Jika kamu bisa membunuh mereka, lakukan sekarang. Jika tidak bisa, cepat pergi. Jika Anda berkompromi, Anda harus tunduk pada mereka di masa depan. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Boyang Daoren sangat kesakitan. Kata-kata ini keluar dari sela-sela giginya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin melepaskan muridnya. Di depan ahli kesengsaraan, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri selama periode jindan. Dia tidak takut mati. Dia hanya takut muridnya akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas. Namun, Gui Tian perlahan menurunkan pedangnya. Dia pernah menghancurkan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dari sekolah Kiantian demi gurunya. Bagaimana dia bisa meninggalkan nyawa tuannya sekarang? Kamu ingin aku berurusan dengan siapa? Gui Tian bertanya dengan dingin. Tanda pisah, tanda pisah. Muyu dan Tian Ran sedang menuju Taman Fifty Mile di selatan. Mereka berencana pergi ke sana dan membawa semua orang dari Sekte Debu jatuh ke Sekte Arai. Meskipun halaman kecil di Taman Fifty Mile di selatan memiliki formasi susunan kuat yang diatur oleh tuannya dan si ebu lao, yang cukup untuk melawan orang-orang dari tiga istana, Muyu merasa terlalu sedikit ruang baginya untuk bergerak. Sekitar, sekarang dia memiliki Sekte sendiri, dia harus melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Selain itu, ada hal lain yang harus dia lakukan. Tian Ran duduk dalam kehampaan dan dengan hati-hati melihat daftar peringkat abadi tertinggi di tangannya. Dia bertanya, Muyu, apakah kita akan menemukan orang-orang ini satu persatu? Muyu menggelengkan kepalanya, kami hanya akan menemukan mereka yang diperlukan. Kepala Desa Butua memberitahunya bahwa ada terlalu banyak permintaan akan prasasti abadi tertinggi di dunia budidaya. Jika ketiga istana tidak bisa menghentikan pembukaan peringkat abadi tertinggi, maka mereka pasti akan mempermasalahkannya. Terlepas dari sebagian besar orang di 20 teratas, mereka akan memikirkan cara untuk mengendalikan semua orang dengan potensi paling besar di peringkat abadi tertinggi untuk memastikan bahwa sembilan dewa tertinggi akan aman. Kepala Desa Butua telah mempelajari perubahan dalam daftar peringkat abadi tertinggi selama beberapa waktu. Dia telah mencantumkan beberapa orang dengan potensi luar biasa dalam daftarnya. Sebagian besar dari orang-orang ini belum mencapai peringkat kemungkinan besar mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Totalnya ada enam orang. Si Men Wu Ji, dari Vaksi Jahat, berada di peringkat ke-29. Wan Wan dari Golongan Jahat menduduki peringkat ke-32. Sang Guan Lin, seorang kultifator pengembara, berada di peringkat ke-41. Gu Yi Tian, seorang kultifator pengembara, berada di peringkat ke-45. Murong Yun, seorang kultifator pengembara, berada di peringkat ke-51. Yu Mo, seorang kultifator pengembara, berada di peringkat ke-52. Kepala Desa Butua menggabungkan berbagai penampilan dan rumor mereka di dunia budidaya dengan analisisnya terhadap potensi mereka untuk menentukan bahwa kekuatan mereka yang sebenarnya tidak terbatas pada peringkat mereka saat ini. Tempat ke-50 dalam daftar peringkat abadi tertinggi adalah garis pemisah karena 50 teratas semuanya adalah ahli di atas tahap pemutusan roh. Namun, menurut informasi yang dikumpulkan Kepala Desa Butua, Mustahil Yu Mo dan Murong Yun belum mencapai tahap pemutusan roh. Kepala Desa Butua memberitahu Muyu bahwa menurut tren saat ini, pembukaan prasasti abadi tertinggi sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Karena ketiga istana tidak dapat menghentikan hal ini terjadi, mereka akan memikirkan cara untuk mengendalikan orang-orang dengan potensi tertinggi untuk menjadi sembilan dewa tertinggi. Di prasasti abadi tertinggi, ketiga istana tidak dapat ikut campur. Meskipun ketiga istana menguasai sembilan besar di peringkat abadi tertinggi, mereka tetap tidak berani gegabuh. Dengan kata lain, ketiga istana akan menggunakan segala macam metode untuk memaksa para kultifator muda dengan potensi besar untuk bersatu dan bertarung melawan Muyu dan tiga lainnya di prasasti abadi tertinggi. Dunia kultifasi tidak sesederhana kelihatannya. Selain delapan sekte, ada juga sekte seperti lembah pencucian pedang dan beberapa sekte lain yang memiliki kekuatan serupa dengan delapan sekte tersebut. Mereka pasti berada di bawah kendali tiga istana. Adapun para penggara pengembara atau jenius muda yang bahkan tiga istana tidak dapat mengetahuinya, orang-orang ini sama dengan Muyu dan tiga lainnya. Itu semua adalah faktor yang tidak stabil. Oleh karena itu, ketiga istana akan memikirkan cara untuk mengendalikan para penggara pengembara ini. Kepala Desa Butua menyuruh Muyu untuk menemukan orang-orang ini sebelum tiga istana karena tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka benar-benar petani pengembara atau tidak. Mungkin latar belakang mereka juga mengejutkan dan mereka tidak menonjolkan diri. Untuk berjaga-jaga, kita masih perlu waspada. Tentu saja, Kepala Desa Butua juga menyebut Xiaoran dan Cusiachi, yang entah bagaimana berhasil masuk ke dalam 20 besar papan peringkat abadi tertinggi. Muyu telah melihat Cusiachi dua kali, tetapi dia dilindungi oleh Dawis Cubuku, yang merupakan seorang kultifator Great Ascension, jadi dia tidak perlu membuang-buang waktu. Muyu sendiri belum pernah mempelajari peringkat abadi tertinggi karena dia tidak mempedulikannya sama sekali. Tidak peduli siapa yang peringkatnya lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi sekarang, dia harus memperhatikan hal ini. Ketiga istana itu adalah sebuah raksasa. Jelas tidak bijaksana bagi Muyu dan yang lainnya Semen Wuji dan Wanwan, anak emas dan gadis Giyok dari dua sekte jahat ini, aku tahu mereka memiliki beberapa keterampilan, tapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana situa palsu itu menyimpulkan bahwa empat orang lainnya juga menyembunyikan kekuatan mereka. Suai kecil bergumam. Muyu berkata, mata kakek kepala desa tidak mungkin salah. Percaya saja padanya. Dia tidak suka bekerja sama dengan orang lain, tetapi daripada orang-orang ini bekerja sama untuk membuat masalah baginya di monumen abadi tertinggi, dia memutuskan untuk menangani mereka satu persatu terlebih dahulu. Apakah kita harus memperhatikan si idiot Gu Yitian itu? Suai kecil mengerutkan bibirnya. Muyu mengangguk. Gu Yitian adalah lawan yang layak. Saya selalu berpikir bahwa dia sangat kuat. Pembudidaya tubuh dengan ketekunan adalah lawan yang paling layak. Ketika mereka berada di pegunungan Muyun, keduanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Muyu dan Gu Yitian bertarung dengan adil. Pada akhirnya, Muyu muncul sebagai pemenang. Namun, Muyu tidak pernah mengira Gu Yitian lebih lemah darinya. Setiap orang mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Setelah bertahun-tahun, budidaya Gu Yitian pasti mengalami lompatan kualitatif. Di masa lalu, gurunya telah memberitahu Muyu bahwa jalur kultifator tubuh sangat bergelombang. Mereka yang tidak memiliki ketekunan yang besar tidak dapat berkultifasi. Namun, jika mereka berhasil berkultifasi, mereka semua akan menjadi eksistensi yang kuat. Jadi, Muyu tidak pernah meremehkan Gu Yitian. Muyu, aku merasa kamu juga memiliki ketekunan yang besar. Tubuhmu sangat kuat. Kamu dapat mempertimbangkan untuk melatih tubuhmu. Tian Ran mengusap lengan kokoh Muyu. Dia tidak membutuhkannya. Kulit orang ini hampir 1% dari kulitku. Suai kecil mendengus. Muyu dengan kasar mengusap kepala Suai kecil. Bagaimana aku berkulit tebal? Saya mudah malu. Wajah Suai kecil penuh dengan rasa jijik. Muyu tidak berkomentar. Energi roh hitam dan putih di tubuhnya sangat aneh. Setiap kali dia terluka, energi roh hitam akan melahap otot-otot yang terluka, dan energi roh putih akan memperbaikinya. Proses melahap dan memperbaiki akan membuat tubuhnya lebih kuat. Jadi, tidak diragukan lagi kalau tubuhnya sangat kuat. Ketika dia pertama kali mendapatkan kekuatan spiritual hitam dan putih yang bermutasi, dia hampir kehilangan nyawanya. Dia juga telah membayar mahal untuk mendapatkan kemampuan ini. Belum lagi, ayah Deadwood bahkan menggunakan perlindungan darah untuk menyelamatkannya. Kemampuan sekuat itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. 1046 Halaman tempat tinggal Sekte Luoshen berada di Six Mile Street. Sejak kejadian di Clearwater City, Muyu diam-diam kembali untuk melihat mereka dan bertemu Xiangnan. Mereka berdua pergi bersama dan tidak pernah melihat orang-orang dari gunung Luoshen lagi. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang itu sekarang. Luo Sang telah menempuh jalannya sendiri dan tidak ingin melihat Lanlinger lagi. Lanlinger pasti akan merindukan Luo Sang lagi. Penatuasun harus menjaga Kongkong dan Miau-Miau, dua orang nakal. King Mei dan King Songtau juga ada di sini. Yang paling dirindukan Muyu sekarang adalah tuannya dan Ansu. Keberadaan mereka masih belum diketahui. Muyu menggunakan susunan teleportasi dan tiba di Six Mile Street dengan mudah. Dia berbelok di tikungan dan berjalan menuju halaman di gang. Halaman ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Itu lebih dari cukup untuk menampung belasan orang. Ada batasan kuat yang dibuat oleh tuannya di halaman. Hanya orang-orang dari Gunung Luoshen yang tahu cara memasuki halaman. Muyu secara alami mengetahui hal ini karena aura mereka tersegel dalam susunannya. Susunan ini sama dengan yang ada di Gunung Luoshen. Ia memiliki spiritualitas dan dapat mengenali bangsanya sendiri. Berderak. Pintu ke halaman terbuka dan Muyu serta Tian Ran masuk. Astaga. Namun, pada saat ini, cahaya pedang dengan cepat terbang menuju Muyu. Itu secepat angin dan bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan cahaya pedang juga berada pada tahap keluar tubuh. Dentang. Muyu mengulurkan tangannya dan dengan mudah menangkap cahaya pedang. Dia lalu berkata, Ini aku, Muyu. Tuan Muyu. Suara terkejut King Song Tao terdengar dari halaman. Orang yang baru saja menyerang adalah Ayah King Mei, penganut Tao King Song. Dia sudah berada di tahap keluar tubuh. Pohon pinus senior, Muyu menganggup memberi salam. Penganut Tao King Song mengenakan jubah hijau sederhana. Ketika dia melihat Muyu, dia sangat gembira. Dia segera menarik pedangnya dan berkata, Tuan Muyu, mohon maafkan saya. Saya tidak tahu Anda kembali. Saya pikir seseorang telah menerobos masuk. Lingar menyuruh saya untuk berjaga-jaga tidak peduli siapa yang masuk. Senior Pintree terlalu sopan. Kamu melakukan hal yang benar. Muyu melihat sekeliling. Tata letaknya masih familiar, tapi sekarang segalanya telah berubah. Yang rendah hati ini tidak berani menerima gelar, senior. Yang rendah hati ini tidak berani menerimanya. Kata pendeta Tao King Song dengan sedikit gentar. Saat itu, penganut Tao King Song adalah tiran lokal di Pegunungan Moyun. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Pegunungan Moyun. Baru kemudian dia menyadari betapa dalam persembunyian Sekte debu jatuh. Belum lagi Muyu sudah menjadi ahli terkenal di dunia budidaya. Meskipun dia sudah lama tinggal di sini, dia juga telah mendengar rumor tentang dunia budidaya dan mengetahui situasi terkini di dunia budidaya. Dia juga tahu siapa Feng Hao Chen. Penganut Tao King Song hanya berada di tahap keluar tubuh, jadi dia merasakan rasa hormat di dalam hatinya. Muyu tersenyum dan berkata, Ohon Pinus Senior, kamu adalah ayah mertua kakak senior. Kamu bisa memanggilku Muyu saja. Penganut Tao King Song merasa beruntung putrinya dan Cheng Yan dapat bertemu. Dia berkata, Oke, apa yang telah terjadi? Ayah, King Mei buru-buru berlari keluar dari halaman belakang. Dia melihat Muyu dan menghela nafas lega. Muyu, itu kamu. Saya pikir Linger sudah kembali. Ohol Sun juga buru-buru lari dari halaman belakang. Dia sangat bersemangat saat melihat Muyu. Muyu, ini benar-benar kamu. Sun tua menganggup ke arah Tian Ran. Dia kenal Tian Ran. Bagaimanapun, Tian Ran telah tinggal di Gunung Debu Jatu selama setahun dan akrab dengan semua orang. Apakah semuanya baik-baik saja? Di mana yang lainnya? Muyu berjalan mendekat dan menepuk bahu Sun tua. Pada titik ini, penganut Tao King Song, King Mei, dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Suasana menjadi sedikit tegang. Sun tua menghela nafas dan berkata, Muyu, hanya kita bertiga di sini. Muyu terkejut dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia langsung bertanya, bagaimana dengan Linger dan Kongkong miau-miau? Sun tua berkata dengan perasaan bersalah, ini semua salahku. Aku tidak menjaga Kongkong dan Miau-miau. Mereka meninggalkan halaman lima hari yang lalu dan tidak pernah kembali. Linger keluar mencari mereka, tapi tidak ada kabar. Hati Muyu tenggelam, Lan Linger dan Kongkong miau-miau sama-sama hilang. Muyu mengerutkan kening dan berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Sun tua berkata, seperti ini. Kongkong dan miau-miau sering menyelinap keluar untuk bermain. Karena mereka berada pada tahap pemutusan roh, kami tidak mengkhawatirkan mereka. Namun lima hari yang lalu, mereka tidak kembali pada malam hari. Ling saya keluar mencari mereka, tetapi tidak ada kabar. Sebelum Linger pergi, dia berkata bahwa dunia kultivasi mungkin berdampak buruk bagi kita. Dia menyuruh kami untuk tidak meninggalkan halaman apapun yang terjadi. Tingkat kultivasi kami terlalu rendah dan kami tidak dapat melakukan apapun. Itu semua salahku. Aku tidak berguna. Sun tua, lupakan saja. Kamu tidak bisa menghentikan mereka jika mereka ingin bermain. Setelah bertahun-tahun, Muyu terkejut karena Kongkong dan miau-miau telah mencapai tahap pemutusan roh. Tapi sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Dia harus mencari tahu kemana Kongkong dan miau-miau pergi. Kedua anak kecil ini adalah orang yang menyusahkan. Mereka nakal dan suka berlarian. Sekarang kultivasi mereka secara tak terduga telah mencapai tahap pemutusan roh. Penatua Sun tidak dapat mengawasi mereka. Di mana biasanya mereka bermain. Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka suka berkeliaran di setiap jalan di Taman Wuli, tapi mereka tidak mau meninggalkan Taman Wuli. Mereka biasanya kembali saat hari sudah gelap, tapi mereka tidak kembali hari itu. Jadi kami sangat khawatir. Sun Tua menghela nafas. Muyu merenung sejenak dan berkata, Oke, Sun Tua, Pohon Pinus Senior, tunggu di sini. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan halaman. Di luar benar-benar kacau. Aku akan keluar dan mencari mereka. Aku, aku akan kembali lagi nanti. Dia segera pergi bersama Tian Ran dan berjalan keluar. Yang lain menyaksikan Muyu pergi. Mereka tidak dapat membantu sama sekali. Muyu, kita akan pergi ke mana? Tian Ran bertanya dengan cemas. Tian Ran telah bersama Kongkong Miau-Miau selama setahun. Dia tahu temperamen kedua lelaki kecil ini. Mereka akan membuat sarang lebah, meledakan lubang jamban, dan melakukan segala macam lelucon. Namun, mereka masih berada di pihak yang sama. Jalan 38 mil. Muyu melintas dan dengan cepat pergi ke jalan 38 mil di jalan yang ramai. Di Taman Wuli di selatan, jika Anda ingin menemukan seseorang, yang terbaik adalah meminta bantuan dari fraksi jahat. Karena fraksi jahat ada di tempat ini, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk menemukan seseorang. Tian Ran mengikuti di belakang Muyu. Keduanya sangat cepat. Kali ini, mereka tidak perlu bergantung pada formasi teleportasi. Sesaat kemudian, mereka sampai di jalan 38 mil. 38 mil street masih sepi. Beberapa pejalan kaki tampak tergesa-gesa dan licik. Itu jauh lebih aneh dibandingkan jalan-jalan lainnya. Muyu melangkah ke Taman Luyin. Tempat fraksi jahat tidak pernah dijaga, dan tak seorang pun akan datang ke sini untuk berperilaku kejam. Aura alam kesengsaraan telah menyebar dan menutupi seluruh Taman Luyin. Menurut pendapat Muyu, ini adalah cara terbaik untuk menarik orang-orang dari fraksi jahat. Namun segera, ekspresinya berubah. Bau darah. Sesuatu telah terjadi. Muyu segera melompat ke Taman Luyin. Dia pernah ke sini sebelumnya. Dia berjalan melintasi jembatan batu dan melewati halaman. Tiba-tiba dia menemukan seorang pria berjanggut keriting tergeletak di genangan darah. Dia tidak lagi bernafas. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan sampai ke sisi mayat. Muyu samar-samar mengenali orang ini. Saat pertama kali datang ke sini, pria berjanggut keriting ini juga orang yang sangat kuat. Orang yang berbaring di atas batu dan berjemur di bawah sinar matahari adalah dia. Apa yang telah terjadi? Apakah seseorang menyerang tempat fraksi jahat? Tian Ran bertanya dengan hati-hati. Tangan Muyu menyentuh dahi pria berjanggut keriting itu. Cahaya putih pucat keluar dari dahi pria berjanggut keriting itu. Ekspresinya merosot, itu kekuatan jiwa. Apa? Orang-orang dari istana ketiga, Tian Ran segera berdiri dan melihat sekeliling. Pedang embun abadi telah muncul di tangannya. Tapi lingkungan sekitar sepi. Selain bau darah, tidak ada aura lain. Dia sudah mati untuk beberapa waktu. Muyu meletakkan mayat pria berjanggut keriting itu dan terus berjalan masuk. Lou Yinyuan sudah berantakan, bebatuan dan gunung palsu berserakan, darah berlumuran di mana-mana. Dari waktu ke waktu, seseorang dapat melihat beberapa orang sekte jahat tergeletak di reruntuhan, tubuh mereka dimutilasi dengan parah, dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang tampaknya tidak dapat dibedakan. Dia dengan cepat mengitari pengadilan Luin dan menemukan ada 32 mayat di pengadilan Luin. Masing-masing mayat masih memiliki sisa kekuatan jiwa. Sialan, orang-orang dari istana ketiga benar-benar membunuh orang-orang dari fraksi jahat. Muyu mengepalkan tangannya. Meskipun orang-orang dari fraksi jahat melakukan hal-hal sesuka mereka dan tidak bermain sesuai dengan akal sehat, mereka setidaknya lebih jujur daripada orang-orang dari istana ketiga. Dia tidak menyangka bahwa istana ketiga akan benar-benar membunuh orang-orang dari fraksi jahat. Orang-orang dari istana ketiga bahkan tidak membiarkan orang-orang dari fraksi jahat pergi. Mengapa? Muyu memeriksa mayat-mayat itu. Mereka telah mati setidaknya selama 5 hari. Hati Muyu semakin tenggelam. Kongkong dan Miau-Miau juga hilang 5 hari lalu. Apakah mereka benar-benar jatuh ke tangan istana ketiga? Tidak ada mayat si Menwuji dan Wanwan. Mereka tidak ada di sini. Kata Tianran. Boca emas dan gadis giyok dari fraksi jahat seharusnya menjadi dua orang terkuat di fraksi jahat. Jika mereka tidak ada di sini, apakah mereka juga akan jatuh ke tangan istana ketiga? Muyu sedikit khawatir. Dia seharusnya tidak membiarkan si Menwuji pergi saat itu. Meskipun si Menwuji kuat, dia bukanlah lawan Great Ascension Stage. Jika utusan istana atau orang lain bergerak, si Menwuji tidak akan bisa mengalahkan mereka. Orang-orang dari fraksi jahat tidak membuat susunan di sini. Ini benar-benar aneh. Bukankah si Ebu Lao adalah ahli susunan? Mengapa dia tidak membuat susunan untuk melindungi Taman Luin? Xiao Suai terjatuh ke tanah. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan jejak aray apapun. Belum lagi susunannya, bahkan tidak ada pintu yang layak di sini. Muyu berkata dengan suara yang dalam, dengan gaya orang-orang dari fraksi jahat yang melakukan sesuka mereka, mereka tidak akan menghentikan orang untuk menerobos masuk. Siapapun boleh datang dan pergi sesuka hatinya. Itu tergantung apakah sang kultifator punya nyali untuk datang. Pertama kali dia datang ke Taman Luin, dia juga tanpa hambatan. Orang-orang dari fraksi jahat mengabaikannya dan membiarkannya masuk dan berkeliaran. Wilayah mereka bukanlah wilayah pribadi. Para kultifator biasa juga tidak punya nyali untuk memprovokasi orang-orang dari fraksi jahat. Ia tidak menyangka bahwa sifat orang-orang dari fraksi jahat yang tidak membentuk pertahanan menyebabkan serangan orang-orang istana ketiga dan memakan banyak korban jiwa. 1047 Muyu melompati, menginjak permukaan air, dan membalikkan orang itu. Ini adalah seorang pria muda dengan kulit sangat pucat, berpakaian seperti seorang sarjana, dan tampak agak lemah. Muyu mengenalinya dengan sekali pandang, dia adalah sarjana terbaik. Ketika Muyu dan Kumu datang ke sini untuk pertama kalinya, dia bertarung dengan Zhuang Yuanlang. Harta ajaib Zhuang Yuanlang adalah sebuah buku, dan buku itu dapat berubah menjadi jutaan lembar kertas, yang disebut Page Shadow. Namun saat ini, tubuh cendikiawan papan atas juga sudah tidak memiliki vitalitas, seluruh tubuhnya agak bengkak karena direndam dalam air. Matanya tertutup rapat, bibirnya gelap, kulitnya pucat, dan juga terdapat bekas luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Dia membawa cendikiawan terbaik itu ke darat, dan dengan bingung bertanya, si tampan kecil, apakah kamu yakin dia masih hidup? Jika sarjana top masih hidup, tubuhnya seharusnya memiliki vitalitas, tetapi Muyu tidak merasakan fluktuasi vitalitas apapun. Si tampan kecil mengulurkan jari kelingkingnya dan menepuk-nepuk tubuh cendikiawan papan atas itu, tubuhnya mengeluarkan bunyi, dong-dong-dong, seperti ditabuhnya gendang, agak aneh. Itu benar, dia menyegel vitalitasnya dan mengubahnya menjadi semacam kekuatan jahat yang aneh. Ini adalah teknik bela diri yang sangat aneh, dia memalsukan kematiannya. Kata si tampan kecil dengan pasti. Teknik bela diri Evil Bulaw sangat aneh, Muyu sudah melihat hal ini berkali-kali. Lalu bagaimana cara kita membangunkannya? Muyu segera bertanya. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi, dan akan lebih baik jika dia mengetahui keberadaan si menwuji dan wan-wan. Si tampan kecil mengedipkan matanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, teknik bela dirinya akan menyebabkan dia memalsukan kematiannya selama sekitar tujuh hari, dan vitalitasnya akan layu sepenuhnya. Saya tidak ingat di mana saya pernah melihat ini sebelumnya, tapi aku tahu cara membangunkannya dengan cepat. Si tampan kecil merentangkan cakarnya yang setipis sayap jangkrik, dan dengan lembut menembus dada cendikiawan papan atas itu. Tubuh cendikiawan papan atas itu sudah bengkak, tetapi setelah cakar tajam si tampan kecil menembus jantung cendikiawan papan atas itu, cendikiawan papan atas itu tiba-tiba membuka matanya, dan segera setelah itu, setegup gas hitam keluar dari mulutnya, dan tubuh bengkaknya berangsur-angsur menghilang. Kembali normal. Kalian. Setelah cendikiawan top itu bangun, dia masih sangat gugup, tetapi setelah melihat dengan jelas bahwa itu adalah Muyu, dia berseru kaget, jadi itu kamu. Dadanya terus-menerus bergerak naik turun, dan seluruh tubuhnya tampak agak sakit-sakitan, dan pernapasannya juga tidak stabil. Apa yang telah terjadi? Apakah penduduk istana ketiga membunuh kalian semua? Muyu mengambil pil dan memberikannya kepada cendikiawan itu. Pelajar itu menghela nafas lega, lalu memperlihatkan ekspresi kebencian, itu benar, orang-orang dari istana Sancong dan Gerbang Bintang menyerang taman Luyin kita. Jika saya tidak mempelajari teknik penghentian kehidupan guru, saya khawatir aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia diam-diam menoleh untuk melihat sekeliling dan melihat mayat anggota faksi jahat lainnya. Tidak peduli betapa tidak terkendalinya anggota faksi jahat ini, setelah melihat rakyatnya sendiri dalam kesulitan, mereka tidak akan tetap acuh-ta'acuh. Dia tidak menyangka istana tiga kali lipat akan menyerang mereka saat ini. Setelah hening beberapa saat, Muyu bertanya, apakah kamu melihat Kongkong Miau-Miau dan Lanlinger dari sekte debu jatuh kami? Zhuang Yuanlang berkata, meskipun Kongkong dan Miau-Miau sering datang ke sini untuk bermain, sebelum orang-orang dari istana Sancong datang hari itu, seseorang membawa mereka pergi. Seseorang membawanya pergi, apakah itu Lanlinger? Muyu dengan cepat bertanya. Zhuang Yuanlang menggelengkan kepalanya, itu bukan Lanlinger, itu adalah pria parubaya yang saya tidak kenal. Kongkong dan Miau-Miau sepertinya mengenalnya, jadi mereka pergi bersamanya. Seseorang yang Kongkong dan Miau-Miau kenal, hati Muyu bergetar, mungkinkah itu Ansu? Sejak kecelakaan guru, keberadaan Ansu tidak diketahui, namun budidaya Ansu hanya pada zaman jindan, kemana dia akan membawa Kongkong dan Miau-Miau. Muyu tidak yakin, karena Kongkong dan Miau-Miau sudah lama tinggal di Taman Fifty Mile, mereka pasti kenal banyak orang. Muyu tidak yakin apakah pria parubaya yang disebutkan oleh sarjana itu adalah Ansu. Tetapi jika seseorang membawa Kongkong dan Miau-Miau, kemana perginya Lanlinger? Apakah dia juga dibawa pergi? Jika itu Ansu, maka Ansu harusnya tahu cara menghindari istana tiga kali lipat, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan Kongkong dan Miau-Miau. Kata Siao Suai. Muyu mengangguk. Saat ini, dia tidak memiliki petunjuk apapun, jadi dia hanya bisa berpikir seperti ini. Seorang Su telah mengikuti guru selama bertahun-tahun, jadi dia pasti mengetahui banyak rahasia. Mungkin dia tahu bagaimana menghindari penyelidikan istana tiga kali lipat. Sekarang sekte jahat juga mengalami serangan serius, dunia kultivasi tampaknya menjadi lebih tidak aman, sehingga mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Muyu berpikir sejenak dan bertanya lagi, lalu bagaimana dengan si Menwuji dan Wanwan. Yuan Langzuang memasang ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata, orang-orang dari istana Sanchong ada di sini untuk mereka berdua. Hanya saja mereka berdua seringkali tidak ada di sini, tapi aku ingat kapan terakhir kali Wanwan pergi. Kali ini, dia bilang dia ingin pergi ke kota Qisui. Kota Qisui, dimanakah itu? Muyu belum pernah mendengar tentang kota ini. Kota Qisui, merupakan kota yang muncul dan menghilang secara misterius. Konon sangat sedikit orang di dunia budidaya yang dapat menemukan kota ini, karena merupakan kawasan terlarang bagi para penggarap. Kota Qisui terletak di tepi sungai Qisui, dan bahkan sungai Qisui pun tidak tetap. Kata Zhuang Yuan Lang. Sungai Qisui belum diperbaiki, maksudnya itu apa? Suai kecil bertanya. Zhuang Yuan Lang menggelengkan kepalanya, saya juga belum pernah melihatnya. Sungai itu muncul dan menghilang secara misterius. Saya mendengar Wan-Wan berkata bahwa ketika Anda tidak ingin menemukannya, Anda mungkin menemukan sungai ini, tetapi jika Anda mau menemukannya, kamu tidak akan dapat menemukannya. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Muyu merasa sedikit terkejut. Tampaknya masih banyak tempat di tiga benua yang dia tidak sepenuhnya mengerti. Setidaknya, dia belum pernah mendengar tentang kota Qisui sebelumnya. Tian Ran, pernahkah kamu mendengar tentang kota Qisui? Muyu bertanya. Tian Ran adalah anggota dari Sekte Debu Merah. Meskipun Sekte Debu Merah sudah tidak ada lagi, ia masih merupakan salah satu dari delapan sekte dengan posisi penting di dunia budidaya. Dia seharusnya tahu tentang tempat di benua tiga kali lipat ini. Tian Ran sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum berkata, saya mendengar ibu berbicara tentang kota Qisui. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana manusia hidup. Ketika para kultifator menginjakan kaki di sana, budidaya mereka akan dilumpuhkan oleh keberadaan yang kuat dan mereka akan melakukannya. Menjadi manusia fana, tidak bisa pergi. Ibu tidak menyebutkan secara pasti di mana letaknya, karena ini adalah kota legendaris yang bisa berpindah-pindah. Ini tidak menentu dan semua orang hanya mendengar rumor, tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Muyu semakin penasaran dengan kota Qisui. Kota dan sungai yang bergerak, tempat apa itu? Dia tidak bisa memahaminya jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Sekarang pengadilan Luin dari vaksi jahat telah dihancurkan seperti ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tindakan istana tiga kali lipat terlalu kejam. Saat ini, dia hanya bisa berharap orang lain tahu cara melindungi diri mereka sendiri. Muyu membantu Zhuang Yuanlang menyembuhkan luka-lukanya sampai Zhuang Yuanlang bisa bergerak sendiri. Dia kemudian meninggalkan Luin Kort. Zhuang Yuanlang berkata bahwa dia akan mencari Dubi Ying. Dubi Ying mengelola rumah judi di seluruh dunia budidaya. Kali ini, dia cukup beruntung bisa lolos dari bencana ini. Muyu dan Tianran kembali ke halaman kecil di jalan Liuli. Penatua Sundan yang lainnya tampak sedikit murung. Rupanya, Muyu tidak menemukan kongkong miau-miau dan lanlinger. Wajah Penatua Sund dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Tetua Sund, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, tidak aman bagi kalian untuk tinggal di sini. Aku akan membawa kalian ke Sekte Arai, kata Muyu. King Mei menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin pergi. Aku ingin menunggu Cheng Yan kembali. Pasca kejadian di Clearwater City, mereka berempat berbeda keyakinan dan memilih menempuh jalan masing-masing. Luo Sang kembali sekali dan pergi tanpa pamit. Cheng Yan juga pergi kemudian dan tidak pernah kembali. Muyu memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia kemudian menghela nafas, senior Cheng Yan akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Penganut Tao King Song secara alami mengetahui pikiran putrinya. Saat Cheng Yan pergi, King Mei terdiam. Dia telah menunggu Cheng Yan kembali. Sebagai seorang ayah, penganut Tao King Song juga sangat mencintainya. Dia berkata, King Mei, kita terlalu lemah. Jika kita ditangkap oleh Istana Sanchong, kita hanya akan menjadi beban bagi mereka. Mari kita dengarkan Muyu. Jika Cheng Yan kembali, dia akan tahu di mana menemukan Muyu. King Mei mengatupkan giginya. Dunia kultivasi telah menjadi kacau dan orang yang dia rindukan diinginkan oleh orang-orang di dunia kultivasi. Dia takut suatu hari nanti, dia tiba-tiba mendengar sesuatu terjadi pada Cheng Yan. Dia tidak sanggup menanggung semua ini. Namun, ayahnya benar. Tidak aman untuk tinggal di sini. Dia bahkan mungkin menjadi beban. Dia hanya bisa setuju. Kalau begitu aku akan meninggalkan surat untuknya memberitahukan ke mana kita akan pergi. Muyu tidak keberatan. Formasi halaman kecil itu sangat aman. Bagaimanapun, itu diatur secara pribadi oleh tuannya. Tidak mudah bagi penduduk Istana Sanchong untuk masuk. Meninggalkan surat tidak akan mengungkapkan apapun. Muyu membawa Penatua Sundan yang lainnya menjauh dari Taman 50 Mil Selatan dan bergegas ke fraksi Arai semalaman. Dia mempercayakan guru Lu untuk mengatur tempat tinggal mereka. Muyu sendiri pergi mencari Suge Xiaosheng tanpa henti. Suge Xiaosheng dan kepala desa Butua berada di Aula Arai. Ketika Muyu masuk, dia bertanya, Sekte Guru, pernahkah Anda mendengar tentang Kota Kishui? Suge Xiaosheng harus tahu sedikit tentang dunia kultivasi. Bagaimanapun, Suge Xiaosheng pernah menjadi pemimpin sebuah sekte. Dia merancang formasi untuk orang-orang dimanapun di dunia kultivasi. Dia jauh lebih kompeten daripada Muyu, Master Sekte yang menyerahkan segalanya kepada orang lain. Ekspresi Suge Xiaosheng berubah dan dia berkata dengan terkejut, Kota Kishui. Muyu, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Karena Wanwan bilang dia ingin pergi ke Kota Kishui, Muyu memberitahu Suge Xiaosheng tentang apa yang terjadi di Taman 50 Mil Selatan. Suge Xiaosheng mengangguk sambil berpikir dan berkata, Kota Kishui adalah kota yang sangat misterius. Saya pergi ke sana sekali dan itu tak terlupakan. Muyu sangat gembira. Dia tidak menyangka Suge Xiaosheng pernah ke tempat itu. Sekte Master, ceritakan padaku tentang hal itu. Muyu memiliki perasaan samar-samar bahwa Kota Kishui, daerah terlarang bagi para pembudidaya seharusnya menyembunyikan beberapa rahasia yang tak terkatakan. Karena tempat ini bisa menjadi area terlarang bagi para penggarap, apakah itu berarti orang-orang dari istana tiga kali lipat tidak bisa menginjakan kaki di dalamnya. Saat ini, ada dua tempat yang istana tiga kali lipat tidak bisa injak. Salah satunya adalah fraksi arai, yang lainnya adalah Sekte Pilkau Drone. Mungkinkah Kota Kishui menjadi yang ketiga? Zuge Xiaosheng mengingat sejenak dan berkata, puluhan tahun yang lalu, saya pergi ke sana bersama Guru Leluhur. Saat itu, saya masih sangat muda. Guru Leluhur berkata bahwa seorang teman lama mengundangnya, jadi Guru Leluhur meminta saya untuk mengikuti dan melihat dunia. Setelah memasuki Kota Kishui, saya merasakan perasaan yang sangat aneh di sekujur tubuh saya. Seolah-olah semua kultivasi saya hilang dalam sekejap. Hanya ketika saya berada di samping Guru Leluhur saya tidak terpengaruh oleh kekuatan ini. Kalau dipikir-pikir lagi, biarpun aku pergi ke sana sekarang, aku akan terpengaruh oleh kekuatan ini. Jika saya tidak salah, kekuatan itu seharusnya. Kekuatan sebuah domain. Muyu mengerti sesuatu. Jika Muyu menebak dengan benar, budidaya Arai Heavenly Dao seharusnya berada pada tahap Great Ascension. Bagaimanapun, Arai Heavenly Dao mampu membantu mendirikan penjara pengurungan abadi, jadi kekuatannya seharusnya tidak terlalu buruk. 1048 Itu benar, pemilik tahap kenaikan besar adalah senior tahap kenaikan besar. Sang Patriark mengatakan kepada saya bahwa pertahanan tahap kenaikan besar tidak kalah dengan pertahanan Aula Arai Sekte Arai Kami, kata Suge Xiaosheng. Tidak kurang dari Arai Hall. Bukankah itu berarti Great Ascension Stage City juga merupakan alat Dao? Seru Muyu. Alat Dao? Apa itu alat Dao? Suge Xiaosheng bertanya dengan bingung. Pemimpin Sekte, kamu tidak tahu tentang alat Dao. Aula Arai Sekte Arai Kami dan kuali pembuka reruntuhan Sekte Pil Kauldron keduanya merupakan alat Dao. Suai kecil, apakah kamu masih ingat prasasti yang kami pecahkan di kuali pembuka reruntuhan? Ceritakan kepada kami tentang mereka agar pemimpin Sekte mendengarnya, kata Muyu kepada Suai kecil. Untuk menyelamatkan Sekte Pil Kauldron, mereka harus menguraikan 81 prasasti untuk mengaktifkan reruntuhan membuka kauldron untuk membentuk kalimat penjelasan. Suai kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu berbicara tentang prasasti aneh itu? Coba saya pikirkan, pada awal kekacauan, semua hukum lahir dan mati. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, melahirkan empat divisi, empat divisi melahirkan delapan trigram, dan delapan trigram melahirkan segala sesuatu. Dua energi yin dan yang berasal dari kekacauan, ada di dalam alat Dao, dan dianugerahkan ke dalam hati seseorang. Ada juga kalimat, Dao mengikuti alam, alat Dao dari sembilan surga menguasai alam semesta, dan alat roh dari lima elemen melahirkan segala sesuatu. Tanpa nama adalah awal dari langit dan bumi, tanpa nama adalah ibu dari segala sesuatu. Suai kecil lalu bergumam, aku masih tidak mengerti kata-kata ini. Aku hanya ingat bahwa keberadaan abadi surga berakhir ketika kekacauan ditutup, dan roh pengikat dewa bayangan tidak berada dalam lima elemen. Roh pengikat tampan itu seharusnya berada di dalam lima elemen. Mengacu pada saya. Muyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menamparkan kepalanya sendiri. Dia langsung mengerti banyak hal. Dua energi yin dan yang berasal dari kekacauan, ada di dalam alat Dao, dan dianugerahkan ke dalam hati seseorang. Dua energi yin dan yang mengacu pada yin dan yang kekacauan. Little Black dan Little White melompat keluar dari tubuh Muyu dan bermain dengan gembira di udara. Muyu menjelaskan, pada saat itu, kami tidak melihat Dahei dan Dabai, jadi kami tidak tahu apa maksudnya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, artefak Dao 9 surga mendominasi alam semesta, dan artefak spiritual lima elemen melahirkan segala sesuatu. Artinya, setidaknya ada sembilan artefak Dao, dan setiap artefak Dao harus mengandung kekacauan dan yin dan yang. Misalnya, pemilik Cauldron of Apokalipse adalah Deadwood Daddy, dan pemilik Arai Hall sekarang adalah saya. Karena lima artefak spiritual elemental melahirkan segala sesuatu, lima artefak spiritual elemental pasti mengacu pada ini. Pedang Muling muncul di tangan Muyu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin terjadi karena pedang Muling adalah benda yang sangat kuat. Bahkan Gaomang sendiri tidak begitu jelas asal-usulnya. Dari kelihatannya, roh air di tangan Kiao Sui juga merupakan artefak spiritual lima elemen. Adapun apakah Cheng Yan, Luo Sang, dan Siang Nan telah memperoleh artefak spiritual lima elemen, Muyu tidak tahu. Muyu melanjutkan, Komandan kecil, Anda baru saja menyebutkan bahwa keabadian surgawi ada sampai kekacauan berakhir, dan pengikatan roh Dewa Bayangan tidak ada dalam artefak spiritual lima elemen. Dewa Bayangan merujuk pada Tuanku, dan pengikatan roh tidak ada dalam artefak spiritual lima elemen mengacu pada Anda, jadi keabadian surgawi pasti mengacu pada kekuatan keabadian surgawi di dalam tubuh sembilan makhluk abadi. Ketika sembilan makhluk abadi tidak mencukupi, langit dan bumi akan hancur, yang berarti kekacauan akan berakhir. Zuge Xiaosheng tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Muyu, jadi dia bertanya, apa gunanya mengetahui hal ini. Artefak dao sembilan surga, kuali kiamat, dan olah arah semuanya dapat menahan invasi istana ketiga. Jika istana ketiga tidak dapat membuat orang kelaparan di kota Cishui, maka kota Cishui juga bisa. Dan kami masih belum menemukan makhluk abadi lainnya, Ran Hengki. Muyu memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah pemilik kota Cishui adalah Ran Hengki. Komandan kecil menamparkan kepalanya dan berkata dengan tiba-tiba menyadari, kemampuan domain yang dapat menekan budidaya. Jika pemilik kota Cishui adalah Ran Hengki, maka kemampuan domain Ran Hengki adalah Tan Paroh, tidak abadi. Muyu dan komandan kecil berkata serempak. Tan Paroh, tidak abadi. Zuge Xiaosheng dan Tian Ran tidak mengerti. Mereka hanya tahu sedikit tentang kemampuan domain tahap kenaikan besar. Muyu menjelaskan, ketika kami meninggalkan kota Cishui, kami pergi ke laut dan pergi ke dinasti Raja Iblis Laut. Suan Jizi yang sempurna menyegel Raja Iblis Laut dan meninggalkan pagoda penekan iblis dengan banyak teknik susunan yang kuat. Suan Jizi yang sempurna, Master Sekte, Anda harus tahu tentang dia, bukan? Zuge Xiaosheng mengangguk, Suan Jizi yang sempurna adalah Master Susunan yang sangat kuat di Fraksi Arai kami. Tercatat dalam catatan Fraksi Arai kami bahwa dia sangat berbakat dan menciptakan banyak teknik susunan yang kuat. Namun, dia tampaknya tidak bersedia menjadi Master Sekte dari Fraksi Arai. Sebaliknya, dia fokus pada penelitian teknik Arai. Kemudian, dia menghilang secara misterius. Dia menghilang secara misterius karena dia pergi ke Pulau Iblis untuk menekan Raja Iblis Laut. Dia adalah pemilik sebenarnya Istana Ketiga lebih dari 5000 tahun yang lalu. Kata Muyu. Meskipun penduduk Istana Ketiga ingin merahasiakannya, Istana Ketiga tidak lagi seperti dulu. Ia dikendalikan oleh ras yang bermutasi, dan Suge Xiaosheng dapat dipercaya. Oleh karena itu, Muyu tidak menyembunyikan apapun. Apa? Pemilik Istana Ketiga, Suge Xiaosheng kaget. Muyu menjelaskan masalah Helian Kong secara rincin. Setelah mendengar kata-kata Muyu, Suge Xiaosheng sangat terkejut dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Sebenarnya ada Ketua Istana Ketiga yang tersembunyi di antara Nenek Moyang Fraksi Arai kita. Surga, saya tidak tahu sama sekali. Suge Xiaosheng bergumam. Berita ini sungguh mengejutkan Suge Xiaosheng. Dia awalnya mengira dari catatan kuno Nenek Moyangnya bahwa Guru Daois Suan Jizi hanyalah seorang tetua yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia tidak menyangka identitas Master Daois Suan Jizi begitu menakutkan. Namun, sebagai pemilik Istana Ketiga, Master Daois Suan Jizi mematuhi prinsip kerahasiaan. Dia hanya akan menonjol ketika dunia kultivasi dalam bahaya. Di lain waktu, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di Fraksi Arai yang mengetahui hal ini. Muyu melanjutkan, saat kami memasuki pagoda penyegel iblis milik Master Daois Suan Jizi, salah satu lantai pagoda penyegel iblis dibatasi oleh jenis kemampuan domain. Kemampuan domain itu disebut Spirit End, No Immortal. Disanalah kami berurusan dengan hantu yang menghargai kehidupan di gerbang neraka. Benar, kami memotongnya menjadi delapan bagian, suai kecil menambahkan dengan bangga. Muyu selalu merasa bahwa Spirit Extinction No Immortal domain sangat menantang surga, karena tidak ada yang bisa menggunakan mantra di domain ini. Kekuatan spiritual mereka sepenuhnya ditekan, dan mereka seperti manusia biasa. Dalam domain jenis ini, jika seseorang ingin mengalahkan lawan, mereka harus mengandalkan fleksibilitas dan kekuatan mereka. Saat itu, Ghost Cherishing Life memiliki teknik magis yang aneh. Tubuhnya mirip dengan teman lama Duke Meng, Jiang Yu yang terjebak di laut mayat kembar. Muyu memiliki pedang klon bayangan. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan energi roh, teknik pedangnya masih kuat. Jika Great Water City sendiri adalah artefak Dao, atau jika Great Water City memiliki artefak Dao yang melindunginya, maka pasti ada seseorang di Great Water City yang dapat mengendalikan Yin dan Yang Primal. Muyu harus bertemu orang ini. Zuge Xiaosheng menekan keterkejutan di hatinya. Ia berpikir sejenak dan melanjutkan, Oh benar, ada satu hal lagi yang menurutku sangat aneh. Ada beberapa orang di Great Water City yang tidak memiliki bayangan. Tidak ada bayangan. Adakah orang di dunia ini yang tidak memiliki bayangan? Muyu mengerutkan alisnya. Suai kecil melanjutkan, Muyu, apakah kamu lupa? Dua orang yang kita temui di Clear Water City, siapa nama mereka lagi? Oh benar, Bai Ye Tian dan Bai Ye Chan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bayangan. Hem, mereka tidak punya bayangan. Apa kamu yakin? Muyu tidak menyadarinya pada awalnya karena pertama kali dia bertemu Bai Ye Tian adalah di malam hari. Pada saat itu, dia sedang berpikir untuk menyelamatkan Musin dan tidak memperhatikan hal ini. Kedua kalinya adalah setelah dia bertemu dengan kakak laki-lakinya. Dia sedikit tertekan dan tidak ingin berbicara dengan klan tanpa bayangan. Benar, Bai Ye Tian datang menemui kita dua kali. Kedua kali dia muncul, dia berdiri dalam posisi yang sangat rumit. Dia kebetulan berada di bawah bayangan batu di gurun. Aku tidak tahu apakah dia punya bayangan atau tidak. Tapi bagaimana mereka bisa menyembunyikan keahlian mereka dariku? Si tampan kecil mendengus. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Muyu mengetuk kepala suai kecil. Bukankah dia mengatakan bahwa dia berasal dari klan tanpa bayangan? Klan tanpa bayangan? Klan tanpa bayangan? Bukankah berarti mereka tidak memiliki bayangan? Saya pikir Anda sudah mengetahuinya, jadi saya tidak menyebutkannya. Suai kecil berkedip. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis? Dia dengan hati-hati mengingat dua kali dia bertemu klan tanpa bayangan, dan dia benar-benar tidak memperhatikan hal ini. Perlahan-lahan ia berkata, pada saat itu, Bai Ye Tian mengatakan bahwa klan tanpa bayangan ada untuk menghancurkan organisasi manusia tanpa bayangan. Aku selalu berpikir bahwa klan tanpa bayangan bermaksud melenyapkan organisasi manusia tanpa bayangan dari dunia kultivasi. Tapi ini aneh. Apa yang salah? Suai kecil bertanya. Pernahkah kamu memikirkan satu hal? Kami selalu berpikir bahwa organisasi manusia tanpa bayangan adalah pion istana Sancong, tetapi mata air kuning tua dari gerbang neraka, yang telah lama bersembunyi di gerbang neraka, adalah sebenarnya pembunuh bayangan tahap melewati kesengsaraan dari organisasi manusia tanpa bayangan. Jika organisasi manusia tanpa bayangan adalah pion dari istana Sancong, maka mata air kuning pembunuh bayangan seharusnya membantu gerbang neraka, tetapi pada saat itu, mata air kuning pembunuh bayangan memilih untuk berdiam diri dan menyaksikan kami membunuh hantu dingin. Hal ini jelas tidak benar. Pada saat itu, mata air kuning pembunuh bayangan datang ke Muyu untuk Ceng Yan. Ceng Yan memiliki hubungan dengan titik balik matahari musim dingin pembunuh bayangan. Muyu menduga bahwa Ceng Yan mengetahui beberapa rahasia utama organisasi manusia tanpa bayangan, jadi mata air kuning pembunuh bayangan harus menemukan Ceng Yan. Muyu kemudian menganalisis, pembunuh bayangan dari organisasi manusia tanpa bayangan semuanya mengandalkan bayangan untuk membunuh orang. Jika Baye Tian tidak memiliki bayangan, maka ini sangat aneh. Setiap orang di lapisan surgawi ketiga memiliki bayangan. Saya belum pernah mendengar ada orang tanpa bayangan. Kalau tidak salah, mungkin klan tanpa bayangan juga merupakan ras alien di luar lapisan surgawi ketiga. Sama seperti perlombaan jiwa, perlombaan hantu, dan perlombaan bulan. Klan tanpa bayangan juga salah satunya. Semakin Muyu memikirkannya, semakin dia merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Maka kota Kishui tidak sesederhana kota tanpa penggarap. Kemungkinan besar itu adalah pemukiman klan tanpa bayangan. Tapi dari mana asal-usul klan tanpa bayangan ini? Tian Ran bertanya. Tak satupun dari mereka yang mengetahui asal-usul klan tanpa bayangan. Hanya ketika Tuan Lu membantu organisasi manusia tanpa bayangan dengan bisnis susunan mereka barulah dia mendengar tentang asal-usul klan tanpa bayangan. Saat Helian Kong berada di Pulau Iblis, bukankah dia mengatakan bahwa asal mula klan tanpa bayangan adalah untuk membalaskan dendam lelaki tua berjanggut putih itu? Pemuda bernama Bai Liang Sheng itu mendapat beberapa petunjuk dari lelaki tua berjanggut putih itu, dan kemudian dia melayang ke langit, Bukan. Muyu, kata Xiao Suai. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa perkataan Senior Helian Kong di Pulau Iblis tidak dapat dianggap serius. Pada saat itu, Senior Helian Kong adalah anggota Istana Lapisan Surgawi ketiga. Dia menjaga rahasia Pulau Iblis, Istana Lapisan Surgawi ketiga, dan salah satu aturan yang harus dia ikuti adalah kerahasiaan. Jadi apa yang dia katakan tentang asal-usul klan tanpa bayangan mungkin hanya kebohongan belaka. Master Sekte, apakah Anda tahu cara menuju kota Kishui? Zuge Xiao Sheng berkata, saya tidak tahu. Saat itu, kultivasi saya masih sangat rendah. Nenek moyang saya menggunakan kekuatan magis yang besar untuk membawa saya ke sungai biasa yang dikelilingi kabut. Kami terus berjalan di sepanjang sungai. Kemudian, nenek moyang saya mengambil sebuah tanda dan melemparkannya ke sungai. Lalu kami melihat kota itu. Token 1049 Token, apakah yang ini? Jantung Muyu berdetak kencang, dan sebuah tanda hitam muncul di tangannya. Token ini tidak memiliki pola mewah apapun, hanya kata, tanpa bayangan, yang terukir di atasnya. Ya, ini dia, tapi Muyu, bagaimana kamu mendapatkan token ini? Zuge Xiao Sheng bertanya dengan heran. Muyu menjawab, klan tanpa bayangan datang kepadaku dan memintaku untuk bekerja sama dengan mereka, tapi aku menolak. Namun, Bayi Yutian meninggalkan token ini untukku dan berkata bahwa dia akan menunggu kabarku. Di Clearwater City, untuk menemukan Muyu, klan tanpa bayangan menggunakan beberapa metode ekstrim. Muyu tidak suka Bayi Yutian menculik keluarganya, jadi dia tidak ingin bekerja sama dengan klan tanpa bayangan. Tapi sekarang dia menemukan bahwa banyak hal yang sepertinya mengarah pada klan tanpa bayangan, dia harus berkunjung ke kota Kisui tempat klan tanpa bayangan berada. Muyu juga harus mencari tahu apakah pembunuh tanpa bayangan Aceron ingin menemukan Cheng Yan karena Cheng Yan mengetahui beberapa rahasia penting klan tanpa bayangan. Jika klan tanpa bayangan memiliki hubungan dengan klan tanpa bayangan, apakah Cheng Yan juga akan pergi ke kota Kisui untuk menemukan jawabannya. Ada juga Siang Nan, Bayi Yutian dan Bayi Ye Chan ingin Muyu membantu klan tanpa bayangan di kota Clearwater, tetapi mereka ditolak oleh Muyu. Akankah Bayi Yutian dan Bayi Ye Chan beralih ke Siang Nan? Harus diketahui bahwa rencana Siang Nan untuk menghancurkan Istana Sancong dengan cara lain sepertinya bertepatan dengan rencana klan tanpa bayangan. Muyu tahu kemungkinan ini sangat tinggi. Zuge Xiaosheng bertanya dengan ragu, Muyu, apakah kamu ingin pergi ke kota Kisui? Kenapa aku tidak ikut denganmu? Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Pada saat ini, Fraksi Arai membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Master Sekte, kamu dapat menangani situasi mendadak apapun di Fraksi Arai. Tian Ran dan saya akan pergi ke sana. Saat ini, dunia kultivasi sedang dalam kekacauan. Meskipun Kepala Desa Butua adalah seorang ahli strategi, dia tetaplah orang yang tidak berkultivasi. Hanya dengan bantuan Zuge Xiaosheng dia dapat memastikan tidak ada yang salah. Muyu dan Tian Ran meninggalkan Fraksi Arai dan tiba di sebuah gunung tidak jauh dari Fraksi Arai. Tian Ran duduk di atas batu besar dan menyarankan, Muyu, di mana kita akan menemukan Bai Yu Tian sekarang. Mengapa kita tidak menemukan sungai secara acak dan membuang tokennya? Xiaosheng tertawa dan berkata, kalau tidak berhasil, bukankah kita masih harus pergi mencari token? Menurutku, kita harus mencari Kiaosheng. Kiaosheng pasti bisa. Tian Ran menarik telinga Xiaosheng. Xiaosheng, apakah kamu meremehkanku karena aku tidak berguna? Tidak, tidak, aku suka kakak Tian Ran. kakak Tian Ran sangat kuat, bagaimana aku bisa meremehkanmu? Xiaosheng dengan cepat melompat ke pelukan Tian Ran dan berkata dengan nada mengjilat. Pembohong, kamu pasti mengatakan hal yang sama pada Kiaosheng. Apakah itu Muyu? Tian Ran menepuk dahi Xiaosheng dan menoleh untuk melihat Muyu. Muyu tanpa daya menatap Suai kecil. Kenapa dia harus mengoceh omong kosong? Dia berkata dengan sangat serius, Suai kecil, orang ini suka bicara omong kosong, jangan perhatikan dia. Kita tidak perlu mencarinya, kita hanya perlu menyuntikkan energi roh ke dalam token hitam ini, dan orang bernama Bayu Tian itu akan datang mencariku. Inilah yang dia katakan terakhir kali. Muyu menyuntikkan energi rohnya ke dalam token hitam. Setelah token hitam menyerap energi roh Muyu, tiba-tiba ia memancarkan cahaya hitam pekat, seolah-olah menelan cahaya di sekitarnya. Fluktuasi aneh datang dari token hitam. Aku ingin melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki klan tanpa bayanganmu. Muyu membiarkan token itu melayang di udara. Matahari menyinari token hitam tersebut, dan dia menemukan bahwa tidak ada bayangan pada token tersebut setelah matahari menyinari token tersebut. Setelah token hitam menyerap kekuatan spiritual Muyu, token itu menyala dengan warna hitam pekat. Kemudian berubah menjadi warna cian dan memancarkan aura aneh. Token cian itu bergetar dan kemudian mulai terbang ke kejauhan. Hmm, apakah ini akan memberikan jalan bagi kita? Muyu tertegun sejenak, lalu dia segera memanggil Tian Ran untuk mengikutinya. Token itu terbang sangat cepat, tapi masih jauh lebih lambat dari Muyu. Bagaimanapun, Muyu adalah seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Mengikuti tanda itu, dia melaju di udara, melewati banyak gunung tinggi dan punggung bukit terjal, gunung dan sungai. Setelah terbang sekitar satu jam, token itu berbelok di tikungan dan melaju turun. Muyu telah memperhatikan tempat-tempat yang dilewati token itu. Meskipun dia tidak mengetahui arah dan memiliki pemahaman yang buruk tentang arah untuk pertama kalinya, dia tidak akan melupakan jalannya setelah dia melewatinya sekali. Oleh karena itu, setelah dia hafal rutenya, dia mulai merasa ragu. Bukankah ini arah menuju kota Wukiu? Itu aneh. Apakah kota Wukiu kota Kisui? Siaosuai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kota Kisui adalah kota yang dikelilingi oleh sungai, jadi kecil kemungkinannya kota Wukiu ada hubungannya dengan kota Kisui. Namun, token tersebut tidak sampai ke kota Wukiu. Sebaliknya, ia pergi ke pegunungan di luar kota Wukiu dan kemudian bergegas menuju aliran pegunungan. Saat ini, dua aura yang sangat kuat datang dari aliran gunung. Fluktuasi yang mengerikan datang dari aliran pegunungan. Seluruh aliran gunung dipenuhi asap dan debu. Itu telah dihancurkan hingga tidak dapat dikenali lagi. Ini adalah aura seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Siapa yang bertarung di sini? Mu Yu dan Tian Ran saling memandang dan melihat sedikit kebingungan di mata masing-masing. Siaosuai dengan cepat mengambil token yang hendak terbang ke bawah dan tidak membiarkannya melangkah lebih jauh. Kemudian, formasi tembus pandang yang kuat membungkus mereka dan menutupi aura mereka. Di aliran gunung, dua sosok sedang bertarung sengit. Kedua orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun dan berada di tahap melewati kesengsaraan. Kultifasi pria itu lebih kuat, tapi Mu Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, tak jauh dari aliran gunung, ada orang lain yang auranya tertahan. Dia mengenakan jubah hitam. Orang ini tidak memperlihatkan kulit apapun dan ditutupi oleh tudung. Dia tampak menikmati pertarungan antara dua orang itu. Si Hong Yi, istana tiga kali lipatmu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa mengendalikan rakyat kami. Pria berpakaian coklat itu menatap sosok berjubah hitam di kejauhan dengan ekspresi sangat marah. Kemudian, pandangannya tertuju pada wanita berbaju kuning di seberangnya dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Sangguan Lin, orang-orangmu dari Kelantan tanpa bayangan tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Karena kamu telah berpartisipasi dalam permainan ini, kita harus bermain dengan benar. Pria berjubah hitam dari istana tiga kali lipat adalah Si Hong Yi, yang pergi untuk menangkap kepala desa tua di Pegunungan Moyun. Dia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar abadi tertinggi. Tercelah, pria bernama Sangguan Lin meludah. Kemudian, dia menghindari bayangan pedang dari orang-orang di seberangnya. Dia dengan cemas berkata kepada wanita berbaju kuning, Saudari Junior Murong, bagaimana kamu bisa mendapat masalah? Pertarungan antara Sangguan Lin dan wanita berpakaian kuning itu menggemparkan dunia. Seluruh aliran gunung telah hancur tak bisa dikenali lagi. Namun, budidaya Sangguan Lin jelas lebih tinggi daripada wanita berpakaian kuning, tetapi dia telah berbelas kasihan kepada wanita berpakaian kuning. Yang jelas, dia tidak ingin menyakitinya. Sangguan Lin, bukankah kita akan menemukan orang ini? Aku tidak menyangka dia menjadi anggota klan tanpa bayangan. Muyu, yang sedang menonton dari langit, berkata sambil berpikir. Dalam daftar abadi tertinggi, Sangguan Lin berada di peringkat ke-41, namun hal itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultifator nakal. Tampaknya para penggarap nakal di daftar abadi tertinggi tidak sesederhana kelihatannya. Apa? Anda tidak tega mendekati Murong Yun? Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Si Hongyi mencibir. Jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba hancur. Kemudian, kekuatan jiwa putih langsung menyebar dari tubuhnya. Dia seperti dewa ilahi yang berdiri di langit, membuat orang berseru kagum. Harus diakui bahwa istana tiga kali lipat menggunakan kekuatan jiwa untuk menyamar. Mereka tampak sangat meyakinkan bagi banyak orang yang membudidayakan diri. Itu Sangguan Lin dan Murong Yun. Keduanya adalah target yang kita carikan. Aneh, jadi Murong Yun sudah jatuh ke tangan istana tiga kali lipat. Kata suai kecil. Murong Yun, peringkat kelima puluh satu dalam daftar abadi tertinggi. Namun menurut perhitungan kepala desa butua, Murong Yun ini tidak sederhana. Pada awalnya, semua orang sedikit curiga dengan perkataan kepala desa butua. Hanya Mu Yu yang mempercayainya. Tapi sekarang, tampaknya mata butua kepala desa sangat tajam. Murong Yun dan Sangguan Lin sama-sama anggota klan tanpa bayangan. Namun Murong Yun sudah berada di bawah kendali Sihong Yi. Sihong Yi menggunakan Murong Yun untuk menghadapi Sangguan Lin. Teknik Jiwa Luo Yin, Segel Setan Surgawi. Sembilan manik jiwa berwarna darah telah muncul di depan dada Sihong Yi. Mereka dengan cepat bergabung bersama di udara dan membentuk segel besar setinggi ribuan kaki. Itu seperti gunung yang mampu menopang gunung. Itu sangat berat hingga menekan ruang di sekitarnya. Seolah-olah seluruh ruangan tidak dapat menahan gunung ini dan akan runtuh. Sangguan Lin mendengus dengan marah. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya. Tombak panjang itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dengan sekejap, tombak panjang itu telah bertabrakan dengan segel besar Sihong Yi. Keduanya bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Sangguan Lin mundur selangkah, tapi Sihong Yi tidak bergerak sama sekali. Kekuatan Sihong Yi masih sedikit lebih kuat dari kekuatan Sangguan Lin. Itu belatung dari istana tiga kali lipat. Haruskah kita pergi dan memberi mereka pelajaran? Suai kecil bertanya sambil menggosok tangannya. Tunggu, mari kita lihat dulu seberapa besar kekuatan yang disembunyikan Sangguan Lin ini. Mu Yu tidak bertindak gegabuh. Mereka tertarik ke sini karena tanda klan tanpa bayangan. Tampaknya token itu harus digunakan untuk menemukan orang-orang klan tanpa bayangan itu sendiri. Mu Yu sudah melihat kekuatan Sihong Yi sebelumnya. Dia setidaknya berada di surga ke-8 dari alam kesengsaraan yang berlalu. Dia sangat kuat. Sangguan Lin yang hanya menduduki peringkat ke-41 di Extreme Immortal Ranking hanya mundur selangkah saat menghadapi Sihong Yi yang menduduki peringkat ke-8 di Extreme Immortal Ranking. Klan tanpa bayangan ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mereka tidak kalah dengan istana tiga kali lipat. Di depan klan jiwa kami, klan tanpa bayanganmu hanya bisa tunduk. Sihong Yi berteriak sekali lagi, dan segel iblis surgawi yang agung sudah menekan ke arah Sangguan Lin dari segala arah. Saat ini, Mu Rong Yun juga bergegas dari arah lain. Kultivasi Mu Rong Yun juga berada di alam surga ke-5 dari alam kesengsaraan yang berlalu. Meskipun dia tidak sebaik dua orang lainnya, sudah cukup mengejutkan bahwa dia bisa mencapai alam kesengsaraan yang melewati pada usia 30 tahun. Bang! Sangguan Lin dikirim terbang. Dia hampir tidak bisa melawan Sihong Yi hingga seri, tetapi ketika Mu Rong Yun ditambahkan, dia langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kamu juga harus patuh bekerja untuk klan jiwa kami. 1050 Sangguan Lin sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia hendak dikendalikan, teratai emas tiba-tiba mekar dari atas. Teratai itu dipenuhi dengan niat pedang mengerikan yang menyapu langit. Segera setelah itu, aura pedang yang diayunkan dengan cahaya abadi jatuh ke arah Sihong Yi. Aku paling membenci orang-orang dari istana lapisan ketiga. Sosok anggun Tian Ran telah muncul di langit. Ekspresinya acu-ta'acu, seperti bunga teratai yang muncul dari air, tidak ternoda oleh asap dan api dunia fana. Gambar teratai emas berputar mengelilingi aura pedang. Aura pedang ini anggun dan tajam, langsung mendekati wajah Sihong Yi. Apa? Wajah Sihong Yi yang awalnya berpuas diri berubah dalam sekejap. Dia merasakan kengerian dari niat pedang teratai ini. Dia tidak menyangka bahwa Master Crossing Kalamity Stage akan muncul di tengah jalan saat ini. Ketika dia memusatkan perhatian padanya, wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Putri Surgawi dari Sekte Debu Merah, kamu masih hidup. Suara mendesing. Sihong Yi sudah mundur. Pada saat ini, niat pedang-pedang embun abadi berjarak tiga inci darinya. Jika dia terlambat sedetik, dia akan terbelah dua oleh Tian Ran. Seorang kultifator lapisan ketiga yang melampaui kesengsaraan dengan pedang Surgawi sebenarnya sangat kuat. Pedang Surgawi Jian Ying Chen Feng memang layak mendapatkan reputasinya. Saat Sihong Yi melihat Tian Ran muncul, jejak kemarahan melintas di wajahnya, tapi dia tidak takut pada apapun. Satu lawan satu, Tian Ran tidak akan menyakitinya. Dia juga yakin bisa menangkap Sang Guan Lin. Tian Ran adalah seorang kultifator lapisan kelima yang melampaui kesengsaraan, jadi dia dan Murong Yun masih akan lebih unggul melawan Tian Ran dan Sang Guan Lin. Itu kamu. Sang Guan Lin juga terkejut saat melihat Tian Ran muncul, namun ekspresinya tidak rileks. Meskipun pedang Surgawi Tian Ran sangat kuat, pedang Sihong Yi bahkan lebih kuat. Kamu kenal saya, Tian Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri Surgawi dari Sekte Debu Merah, hubunganmu dengan Jian Ying Chen Feng tidak dangkal. Aku sudah lama mendengar namamu, Sang Guan Lin berkata dengan sopan. Tian Ran mengerutkan kening. Mungkinkah Sang Guan Lin juga mengetahui bahwa dia adalah Putri Jian Ying Chen Feng? Jangan khawatir. Bala bantuan Kelantan pabayangan kita akan segera tiba. Selama kita bisa bertahan lebih lama, Sihong Yi tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Sang Guan Lin menatap Sihong Yi. Pada saat yang sama, dia memandang Murong Yun dengan cemas dan berkata, Nona Tian Ran, wanita itu adalah adik perempuanku. Tolong jangan bunuh dia. Tian Ran menganggupkan kepalanya. Tingkat kultivasi Murong Yun berada di atas miliknya, namun ia bisa mengandalkan pedang embun abadi untuk nyaris tidak bisa melawan Murong Yun. Apakah orang-orang dari Kelantan pabayangan begitu berbakat? Tian Ran berpikir dalam hati. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Sebenarnya Tian Ran terlalu banyak berpikir. Dia dan Mu Yu baru berusia awal 20-an, sedangkan Sang Guan Lin dan Murong Yun sudah berusia 30-an. Mereka mulai berkultivasi beberapa tahun lebih awal dari Mu Yu dan Tian Ran. Mereka semua adalah anak-anak kesayangan surga. Tian Ran dan Mu Yu secara alami lebih berbakat daripada Sang Guan Lin dan Murong Yun. Tidak ada gunanya bahkan jika kalian bekerja sama. Hari ini, aku hanya ingin menangkap dua anggota klan tanpa bayangan yang ceroboh. Aku tidak menyangka akan ada kejutan yang menyenangkan. Kebetulan Putri Surgawi dari Sekte Debu Merah juga ada di sini. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya secara pribadi. Si Hong Yi mencibir. Sembilan mutiara jiwa putih di sekelilingnya berputar mengelilinginya, memancarkan cahaya suci yang tak tertandingi. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa Anda dapat menangkap orang-orang di sini? Sosok anggun berbaju biru mendarat di depan Si Hong Yi, menyebabkan wajah Si Hong Yi berubah lagi. Mu Yu. Si Hong Yi hampir mengeluarkan dua kata ini dari celah giginya. Mu Yu memandang dengan acu-ta'acu pada anggota klan jiwa. Hanya ada hidup dan mati antara dia dan anggota klan jiwa. Si Hong Yi menyipitkan matanya dan mencibir, itu sebenarnya kamu. Sayang sekali aku tidak membunuhmu terakhir kali di Pegunungan Moyun. Apa, murid dewa sejati yang hanya tahu cara berlari masih ingin menghentikanku? Pada saat itu, Mu Yu dikepung oleh utusan istana panggung kenaikan besar, gu ke tahap kesengsaraan dan Si Hong Yi. Pada saat itu, kekuatannya baru saja memasuki tahap crossing kesengsaraan. Dia jauh dari tandingan ketiga orang ini. Dan sekarang, baru beberapa bulan berlalu, kultifasi Si Hong Yi berada di lapisan surgawi kedelapan dari tahap kesengsaraan melintasi. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Mu Yu, mustahil baginya untuk tumbuh ke tingkat yang dapat mengancamnya hanya dalam beberapa bulan. Dengan kebanggaan Si Hong Yi sebagai anggota klan jiwa, dia yakin bisa menghadapi ketiga orang ini pada saat yang bersamaan. Aku tidak akan menghentikanmu. Pedang klon bayangan di tangan Mu Yu sedikit bergetar, dan pedang ki bercampur dengan pola susunan misterius bergabung di sekujur tubuhnya. Mata Mu Yu menjadi acuh tak acuh, aku membunuhmu. Si Hong Yi tertawa, kamu ingin membunuhku hanya dengan kalian bertiga. Sekarang Anda tidak memiliki kemampuan domain dari seorang penggarap Grand Ascension Stage, bantuan dari kuali reruntuhan pembuka, dan perlindungan dari arai gunung debu jatuh. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuh saya? Di masa lalu, orang-orang dari istana lapisan surgawi ketiga yang mati di tangan Mu Yu memiliki tingkat budidaya yang lebih rendah daripada Mu Yu atau dibunuh oleh Mu Yu menggunakan berbagai harta karun dan kartu truf yang kuat. Bahkan jika gerbang neraka dan gerbang bintang dihancurkan oleh Mu Yu, dan Ghost Cold mati, dia percaya bahwa itu karena orang-orang di gerbang neraka kehilangan saudara kembarnya. Budidaya si Hong Yi berada di lapisan surgawi kedelapan, jadi dia tidak takut sama sekali pada Mu Yu. Sang Guanlin tahu betapa kuatnya si Hong Yi. Dia berkata kepada Tian Ran dengan cemas, Mu Yu bukan tandingannya. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Tian Ran tidak bergerak atau merespons. Dia hanya menatap Mu Yu dengan tenang. Mu Yu masih menghadapi si Hong Yi dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak suka berbicara terlalu banyak selama pertempuran. Pedang ki di tangannya tiba-tiba naik dari tanah dan menghilang ke langit ribuan mil, menimbulkan cahaya hijau yang megah dan megah. Momentum ini terus berkembang, dan seluruh langit sedikit bergetar. Namun, wajah si Hong Yi masih penuh penghinaan. Jadi bagaimana jika seseorang yang tidak memiliki kartu truf memiliki pedang surga? Dia adalah orang kedelapan dalam peringkat abadi ekstrim, salah satu dari sembilan dewa ekstrim teratas. Kekuatannya tidak setingkat dengan orang-orang di istana lapisan surgawi ketiga yang dibunuh oleh Mu Yu di masa lalu. Mu Yu, aku berbeda dari sampah yang kamu bunuh. Hari ini, aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya. Anda sebaiknya menyerah dengan patuh. Si Hong Yi telah melompat ke langit, dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya putih suci. Sembilan mutiara jiwa berputar cepat di sekelilingnya dan mengembun di belakangnya, membentuk segel besar yang ilusi. Segel besar itu berat dan kuat, menekan kekosongan, seperti gunung yang menekan dada semua orang. Si Hong Yi berteriak, jiwa Dharma Luoyin. Astaga! Pedang ki di langit ribuan mil tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Pedang ki naik dalam sekejap, dan seluruh langit tampak bergetar karena pedang surga ini. Pedang ki sepertinya telah menghancurkan langit, dan cahaya pedang hijau menyatu ke dalam kehampaan. Saat muncul kembali, ia sudah berada di atas si Hong Yi. Suara si Hong Yi tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dengan ngeri, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Cahaya pedang yang rapi dan dingin muncul dari tengah kepala hingga bagian bawah tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Hong Yi mengeluarkan tiga kata terakhir dari tenggorokannya. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan pedang ki meluap dari setiap retakan. Seluruh tubuhnya seperti porselen yang retak. Bang! Tubuh si Hong Yi tiba-tiba meledak menjadi ribuan pecahan. Namun, pecahan-pecahan ini tidak terbang jauh sebelum dihancurkan oleh pedang ki yang kuat, berubah menjadi abu yang sudah tidak ada lagi. Segel iblis surgawi yang tampak kuat dan agung di belakangnya digulung menjadi bintang putih, menghilang tanpa jejak. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan yang nyata. Sang Guanlin sangat terkejut. Dia menatap Muyu dengan wajah penuh keterkejutan. Beberapa saat yang lalu, dia berkata bahwa Muyu bukan tandingan si Hong Yi, dan ingin membantunya menghadapi Tian Ran. Namun siapa sangka kekuatan Muyu sudah begitu tinggi? Si Hong Yi, yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat abadi ekstrim dan telah melewati surga ke-8 tahap kesengsaraan, meninggal bahkan sebelum dia dapat menggunakan segel iblis surgawi. Sang Guanlin menelan seteguk air liur. Baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya Muyu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh klan tanpa bayangan, Muyu baru saja menembus tahap kesengsaraan beberapa bulan yang lalu. Tetapi hanya dalam beberapa bulan, Muyu sudah memiliki kemampuan untuk membunuh orang ke-8 di peringkat abadi ekstrim. Dia tahu bahwa dia dan orang-orang istana ke-3 terlalu meremehkan Muyu. Bagaimana murid dewa sejati bisa begitu sederhana? Kupikir setelah penghancuran gerbang bintang dan gerbang neraka, kamu akan menjadi sedikit lebih pintar. Aku tidak menyangka kamu masih begitu sombong. Muyu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Pedang ki yang menghubungkan sembilan langit menghilang, dan pedang bayangan juga menghilang ke dalam kehampaan. Formasi di bawah kakinya bersinar, dan dia muncul di belakang Murong Yun, yang dikendalikan oleh orang-orang dari istana ke-3. Dia mengulurkan dua jari dan menunjuk ke belakang kepala Murong Yun. Ketika Sang Guanlin melihat Muyu mendekati Murong Yun, dia bereaksi dan berteriak dengan cemas, Rekan Daois Muyu, kasihanilah. Dia adalah anggota klan tanpa bayangan. Jangan bunuh dia. Namun, formasi di tangan Muyu telah menyatu dengan pikiran Murong Yun dan menghancurkan formasi jiwa di pikiran Murong Yun. Kemudian, dia berkata dengan tenang, saya hanya melepaskan kendali istana ke-3 padanya. Murong Yun mengerang kesakitan, lalu jatuh. Sang Guanlin menangkapnya tepat waktu. Dia memeriksa kondisi Murong Yun dan menemukan bahwa dia masih hidup. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Lalu, dia menatap Muyu dengan heran. Rekan Daois Muyu, mengapa kamu ada di sini? Sang Guanlin tidak berani meremehkan Muyu lagi. Muyu mampu membunuh si Hongyi dengan satu serangan pedang. Ini berarti kekuatannya jauh melebihi miliknya. Muyu mengeluarkan token milik klan tanpa bayangan dan berkata, itu membawaku ke sini. Token tanpa bayangan ini berasal darimu. Sang Guanlin terkejut, saya pikir itu adalah bala bantuan klan tanpa bayangan kita yang datang ke sini karena saya merasakan aura token tanpa bayangan, tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Token tanpa bayangan yang kamu sebutkan diberikan kepadaku oleh Bai Yu Tian. Kupikir itu akan membawaku menemukan Bai Yu Tian. Kata Muyu. Sang Guanlin menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menangguhkan Murong Yun dan berkata, setelah token tanpa bayangan disuntik dengan kekuatan spiritual, secara otomatis akan mencari token tanpa bayangan terdekat. Ini adalah metode kontak klan tanpa bayangan. Untungnya, saya beruntung. Aku tidak berharap kamu menyelamatkan hidupku hari ini. Beritahu kami, apakah siang nan ada di kota Kisui Anda? Kalian yang tidak memiliki bayangan, beritahu kami yang sebenarnya. Siaosuai bertanya dengan keras di bahu Muyu. Terima kasih telah menonton!